Dan Deswita Bionda Selamat malam hadirin dan Pemirsa Selamat malam Aryo Baik hadirin dan Pemirsa sebelum memulai debat ketiga calon presiden pemilu 2024 Terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati baik oleh hadirin yang ada di ruangan maupun yang berada di luar ruangan Dan juga harus ditaati oleh seluruh pasangan calon presiden yang akan berdebat pada malam hari ini Kita simak tata tertib yang berikut ini Ketentuan debat tata tertib sebelum debat Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan dan rapi Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan serta kebersihan Dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung Dalam debat pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat ibadah Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yel-yel atau slogan Dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan para calon presiden pemilu 2024 Kami mulai dari calon presiden nomor urut 1, Bapak Anis Rashid Baswedan Calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto Calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo Dan langsung saja, harap tenang, mohon maaf harap tenang Dan langsung saja kita mulai debat calon presiden pemilu 2024 Dan pada sesi pertama kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing calon presiden 2024 Jika pada debat kedua, dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, maka di debat ketiga kali ini Kesempatan pertama akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 3 Dan para calon presiden bisa menggunakan ada dua buah mikrofon yang tersedia baik di podium Dan juga ada handy mic yang diletakkan di atas podium dan juga ghost neck yang telah tertempel di podium Untuk itu kami persilahkan calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo Menyampaikan visi, misi, dan program kerja Kami persilahkan Bapak untuk menuju ke podium Dalam waktu 4 menit dimulai saat Bapak berbicara Terima kasih Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di studio Dan tentu saja yang menyaksikan melalui tayangan televisi atau streaming Kami membaca sekaligus mencatat persoalan luar negeri, pertahanan keamanan Dan tentu saja dari tiga ini kami akan menyampaikan poin per poin Yang pertama terkait dengan politik luar negeri kita Politik luar negeri kita adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar Tapi kepentingan nasional harus nomor satu Kenapa itu menjadi penting? Karena kita mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif Yang disesuaikan dengan kondisi kekinian Ini penting karena apa? Karena kita perlu untuk memilih, memilah, dan memprioritaskan Yang menjadi kekuatan, keinginan dari bangsa dan negara ini Rakyat butuh bekerja Rakyat butuh lapangan kerja lebih banyak Investasi harus lebih banyak Maka kita mesti memperkuat infrastruktur diplomasi kita Duta besar, para diplomat Dan tentu saja inilah yang mesti kita berikan pendugasan-pendugasan Untuk membereskan persoalan-persoalan kepentingan ekonomi nasional dalam pentek kekinian Dan tentu saja kita tidak pernah lupa Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil Dekolonisasi yang dilakukan Mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa Tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina Yang kita dukung terus-menerus Maka kalau kemudian itu kita kerjakan Beberapa problem krisis iklim barangkali Akan kita selesaikan dengan membawa pola-pola diplomasi Sesuai dengan kekinian yang diperlukan Atau barangkali kepentingan UMKM yang mesti kita bawa Ke dunia internasional Seperti praktek yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah Dan itu membuat masyarakat akan merasakan Politik luar negeri jauh lebih baik Pertahanan, sistem pertahanan rakyat semesta mesti kita dorong Kita lapisi dengan pertahanan yang betul-betul berlapis Dan kita jadikan benteng pertahanan Nusantara sebagai sebuah satu kesatuan Dan kita perlu melakukan penataan gelar pasukan Karena IKN menjadi pusat gravitasi baru Dan ini bagian dari antisipasi terhadap tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 Dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata saber, sensor kuantum dan sistem senjata otonom Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari kemenhan itu 1-2% dari PDB Sehingga MEF kita akan bisa tercapai Karena ini yang mengerikan di 2024 saya khawatir ini akan tercapai Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan, seksual Ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini Dengan penguatan cyber sistem kita Termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat Betul-betul akan bisa mengayomi Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan Ibu Mary Hugeng Bagaimana Ibu Mary menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan Polisi kita hidup dengan sangat sederhana Dan mereka punya integritas yang tinggi Sebagai anak polisi Saya paham betul Ini sesuatu yang sulit Dan pasti akan bisa kita lakukan Dan tentu saja inilah capaian-capaian yang akan kita lakukan oleh Ganjar Mahfud Bismillah Insya Allah kami siap Baik, terima kasih Bapak Ganjar Perawo Kami persilakan kembali ke tempat Pak Ganjar Kami persilakan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan Untuk menuju podium menyampaikan visi, misi, dan program kerja Dengan waktu 4 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa, setanah air yang saya hormati, yang saya cintai Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak sudah sekalian diberikan kepada kami Maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global Indonesia tidak hadir sebagai penonton Tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa Di level global maupun di level regional Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia Kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi Ikut mewarnai kancah dunia Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita Diplomati kita, para diaspora kita Menjadi fenomena dunia Hadir mewarnai kancah internasional Kita menginginkan dengan cara seperti itu Maka apa yang kita kerjakan di level dunia Membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri Sekaligus tamu mempesona di negeri orang Dan Presiden menjadi Panglima Diplomasi Indonesia Bukan hanya hadir dalam forum-forum Tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat Termasuk amanat terpenting Menghapuskan penjajahan di muka bumi Bukan sekedar statement dalam upacara Tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi Bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina Tapi dalam kenyataannya Kita bicara tentang pertahanan di sisi lain Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil Dalam beberapa tahun terakhir ini Lebih dari 160 ribu orang meninggal Bukan karena serangan militer Tapi karena serangan virus HP kita, komputer kita Diserang oleh cyber attack Lebih 800 juta cyber attack Perdagangan manusia, perdagangan anak Bagaimana perempuan anak-anak Menjadi korban, lebih dari 3 ribu orang Dan narkoba menyerbu Indonesia 4,8 juta orang terpapar narkoba Keluarga-keluarga kita menderita Karena narkoba ini Dan itu pedih sekali Itu tingkat keluarga Pencurian ikan Pencurian pasir Itu menandakan bahwa kita kebobolan Dan lebih jauh lagi, ironisnya Kementerian pertahanan Menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023 Sebuah ironis Karena itu kita ingin mengembalikan Dan 700 triliun Anggaran kementerian pertahanan Tidak bisa mempertahankan itu Justru digunakan untuk membeli Alat-alat alutsista yang bekas Di saat Tentara kita Lebih dari separuh Tidak memiliki rumah dinas Sementara menterinya Punya menurut Pak Jokowi Punya lebih dari 340 hektare Tanah di Republik ini Ini harus diubah Tambah lagi Food estate singkong Yang menguntungkan kroni Merusak lingkungan Dan tidak menghasilkan Ini harus diubah Kami akan memulai Dengan kepemimpinan Yang menjunjung tinggi etika Kepemimpinan yang mengandalkan Data, informasi, kapasitas Yang serius Kita ingin Republik ini Berperan di level global Dijaga secara serius Untuk rumah tangga Untuk nasional Sehingga kewibawaan kita Adalah kewibawaan Berdasarkan kekuatan Untuk itu kita butuh Perubahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Bapak Anies Baswedan Dipersilakan kembali ke tempat Harap tenang Harap tenang Harap tenang Harap tenang dulu Baik Selanjutnya kami Harap tenang Selanjutnya kami persilakan Kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto Untuk menuju podium Menyampaikan visi, misi, dan program kerja Harap tenang Ada waktunya Harap tenang Waktu ada 4 menit dimulai Ketika Bapak berbicara Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kita sekalian Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Bapak-bapak, ibu-ibu Sekalian yang saya hormati Malam ini kita membicara Tema-tema yang sangat penting Pertahanan, hubungan internasional Geopolitik, globalisasi, keamanan Dengan demikian Kita kembali kepada Dasar kita Tujuan nasional Yang tercantum dalam undang-undang dasar kita Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Tercantum sangat tegas Bahwa tujuan nasional kita yang pertama Adalah melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah dari Indonesia Jadi fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi Berarti pertahanan Sudah-sudah Kita memahami negara kita sangat besar Sangat kaya Ratusan tahun Negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini Untuk intervensi Untuk mengganggu Untuk adu domba Dan untuk mencuri kekayaan kita Sampai kita merdeka Kita pun harus berhadapan Dengan kekayaan alam kita diambil Dengan murah Karena itu Untuk kita menjadi negara makmur Untuk kita menjadi negara sejahtera Untuk rakyat kita Hidup layak Punya pekerjaan layak Kita harus menjaga Kekayaan kita Kita harus menjaga Dan habis itu Kita harus mengelola Kekayaan kita Sudah-sudah sekalian Politik luar negeri kita Secara tradisi Sejak awal kita merdeka Adalah Bebas aktif Adalah non-block Tidak memihak Tidak ikut blok-blok Tidak ikut fakta Ini akan saya teruskan Dengan hubungan baik Dengan semua kekuatan Kita bisa mengamankan Kepentingan nasional kita Sudah-sudah sekalian Seribu kawan Terlalu sedikit Satu lawan Terlalu banyak Kita akan menjalankan Politik tetangga baik Sudah-sudah sekalian Kita bertekad Harus punya Pertahanan Yang kuat Mungkin ada yang Asal bicara Tanpa data Ya kan Mungkin didorong oleh ambisi Yang menggebu-gebu Sehingga Tidak objektif Sudah-sudah sekalian Saya sebagai Menteri Pertahanan Berpegang Kepada Doktrin Kepada strategi nasional Dan semuanya Adalah Atas Dasar Kepentingan Bangsa dan rakyat Indonesia Dan saya Mampu mempertanggungjawabkan Dan saya Berkeyakinan Hanya Dengan pertahanan yang kuat Kita Akan dihormati Kita akan Menjaga Kepentingan nasional kita Kalau Kita buka Buku Ilmu pengetahuan Yang paling dasar Kekuatan nasional Harus ada Kekuatan militer Tanpa Kekuatan militer Sejarah Peradaban manusia Mengajarkan Bahwa Bangsa itu Akan dilindas Seperti di Gaza Sekarang ini Akan Diambil Kekayaannya Akan diusir Dari tanah airnya Tidak bisa tidak Kita harus kuat Kita harus kuat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan kembali Pak Prabowo Kita berikan Apresiasi yang paling meriah Untuk Para calon Presiden Pemilu tahun Sekarang diperbolehkan Silahkan Silahkan Berikan apresiasi Yang paling meriah Oke Aryo Tadi kita sudah dengarkan Seperti apa Visi misi dan program Kerja dari para calon Presiden Nah setelah jeda Cukup Oke cukup 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 Mohon tenang Mohon tenang Baik Kita akan jeda terlebih dahulu Setelah Tadi kita dengarkan Visi misi dan program Kerja para calon Presiden yang telah Disampaikan nanti Di segmen berikutnya Akan Kita perdalam lagi Kita akan kembali Dalam acara Debat ketiga Calon Presiden Peminu tahun 2024 Ya sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan Sesuai dengan PKPU Atau peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Menyatakan bahwa Setiap pensiunan Anggota polisi Dan prajurit TNI Atau yang sudah Mengundurkan diri Sehingga statusnya Menjadi sipil Bisa ikut serta Dalam pemilu nanti Nah jangan lupa Gunakan hati Bapak nanti ya Itu pasti ibu Fiona Aku gak mau Tunggu dulu Fiona Apa? Hari kasih sayang Kalau itu mah Aku juga udah tau Bukan gitu sayangku Hari itu adalah Hari pemilihan umum sayang Aku jadi pengen deh Ke TPS terus sayang Sama kamu Jangan lupa ya Tanggal 14 Februari 2024 Datang ke TPS Gunakan hak pilih kamu Mas Bunganya belum dibayar Oh iya Untuk kita ulisya Pun dan dimanapun Kita selalu ditemenin makanan Kulineran cari referensi Munyah Cari ide di pameran art Jajan Mikirin konsep bisnis Memil Nyerayain opening bisnis Makan-makan Di setiap proses Selalu ada makanan Yang menemani Jadi Apapun makanannya Minumnya Teh botol sostro Saat masuk angin menyerang Dan daya tahan tubuh Hampir kalah Minum Bejojahe Merah Terbukti ada si masuk angin Ampun jaga daya tahan tubuh Buat aku apa Ya adik Bejojahe Merah Ambiarangin Hingga muruh tahun lalu Kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini Dengan dedikasi dan komitmen tinggi Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman Tertama memiliki presisi ketebalan Konsistensi dari waktu ke waktu Teruji kualitas dengan standarisasi Kami bangga Turut membangun Indonesia lebih baik Gencana Ahlinya Bajaringan Roto Mata merah dan kering Roto V Extra Mata kering Roto Dry Fresh Mata merah Roto Cool Mata lelah Roto Eye Flash Mata iritasi ringan Obat mata Roto Roto Cool Sensation Ku ingin bersatu bersama Selamanya Kita tegak Sakit kepala Menangkan hari kita dengan Bodrek 5 oke-nya Bodrek Cepat redakan sakit kepala Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantung Bodrek adinya redakan sakit kepala di Indonesia Aku pikir semua air mineral itu sama Le mineral itu beda Le mineral memang berbeda Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang Yang penting untuk tubuh Dan juga membuat rasa airnya lebih segar Segarnya Le mineral Le mineral beda banget Lebih smooth Lebih segar Le mineral memang berbeda Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang Yang penting untuk tubuh Dan juga membuat rasa airnya lebih segar Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, munyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sastro. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Wow, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung, tanpa drama. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Wow, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung, tanpa drama. Based on research and science, Hada Labo creates perfect and simple. Nothing more, nothing less. Goku Jun Premium Lotion. Shiro Jun Premium Lotion. Goku Jun Alpha Premium Lotion. Unlimited glow, unlimited you. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, munyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sastro. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Wow, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung, tanpa drama. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Wow, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung, tanpa drama. In 5, 4, 3, 2, 1. Anda kembali menyaksikan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Baik, harap tenang, harap tenang, tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu. Para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, kita sepakat ya, untuk menjaga ketertiban. Baik, kepada tiga calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo, dimohon maju ke podium. Kami persilahkan. Dan pada segmen kedua ini, calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat. Sebelas orang panelis yang telah dipilih oleh KPU, yang berada di sebelah kiri dan kanan saya. Dan selain menjawab pertanyaan dari panelis, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi, dan saling merespon. Dan perlu kami sampaikan lagi, subtema debat malam hari ini ada 6. Yang pertama, sesuai dengan yang ada daftari di depan saya, politik luar negeri, geopolitik, globalisasi, hubungan internasional, keamanan, dan pertahanan. Hadirin sekalian pada segmen pertama, penyampaian visi-misi, dimulai dengan calon presiden nomor urut tiga. Maka di segmen kedua ini, pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan calon presiden nomor urut satu. Dan kami persilahkan, Prof. Angel Damayanti, salah seorang dari panelis untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan nanti diperlihatkan, Bu Angel, ke moderator dan ke kamera, pertanyaan apa yang diambil oleh Ibu Angel Damayanti? Pertahanan. Baik. Dan selanjutnya, panelis Ibu Kuri Savitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Ya, silahkan Bu. Ada A, B, atau C. Kita tidak tahu apa yang diambil hurufnya. Huruf C. Oke, baik. Pertahanan huruf C. Baik, saya ambil. Ini A, B, C. Baik. Kita akan buka amplop pertanyaannya. Pertanyaannya masih disegel. Masih disegel ya. Dan kami ingatkan para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama, Bapak-Bapak, karena pertanyaan tidak akan kami ulang, hanya akan kami bacakan satu kali. Silahkan dibuka, Anissa. Baik. Kita lihat apa isi pertanyaannya. Pertanyaan huruf C ya. Ya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut satu, Bapak Anies Baswedan. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi siber, kecerdasan buatan, dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan Paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Waktu menjawab selama dua menit, Bapak Anies. Dimulai dari Bapak berbicara, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf, Bapak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya klarifikasi. Kemudian, melanjutkan atas apa yang perlu saya sampaikan. Bapak, Bapak Mas Anies, di Prabowo. Jangan jatuh data yang salah. Bapak Prabowo, mohon maaf, Bapak. Mohon, mohon tenang dulu hadirin. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang, harap tenang hadirin. Silakan, Bapak. Baik. Ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari, makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah, menurut kami, perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan. Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali, kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi, menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif. Yang kedua, menggunakan teknologi terbaru. Yang ketiga, sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menanggapi calon presiden nomor urut 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silahkan Pak. Ya, sekali lagi ya, saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoretis, semuanya bagus, indah. Tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya, begitu jadi menteri, saya membentuk empat fakultas baru di bidang science, technology, engineering dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai science, untuk menguasai artificial intelligence, untuk mengesuai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Waktu sudah habis Pak Prabowo. Selanjutnya calon presiden nomor urut tiga, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi... Baik, hadirin kami harap tenang. Hadirin kami harap tenang. Silahkan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut satu, waktu ada satu menit dimulai ketika berbicara. Yang pertama kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coverage-nya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudiannya dipersoalan. Maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang anak-anak hebat ke sana. Nah, namun demikian ketika mereka sudah balik, mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Dan kita perlu duta besar cyber. Baik, masaknya di selawaktu. Baik, cukup. Dan sekarang... Salam tenang. Hadirin, harap tenang. Kita berikan kesempatan kepada tiga orang capres kita untuk berbicara. Kami persilakan kepada Pak Anies untuk menanggapi dua capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu satu menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satulah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama lima tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ, letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan, justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami, langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa lima tahun, sepuluh tahun yang akan datang. Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Baik, masih ada waktunya Bapak? Waktu habis. Terima kasih. Harap tenang Bapak Ibu hadirin yang ada di sini. Masih harus kita lanjutkan, harap tenang. Kita sudah dengarkan bersama-sama tadi tata-tata tipnya seperti apa, mohon tenang. Kita lanjutkan, selanjutnya beralih ke pertanyaan kedua untuk calon presiden nomor urutua Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilahkan kepada panelis Profesor Evi Fitriani untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl dan diperlihatkan kepada seluruh hadirin, moderator, dan para calon. Tema apanya diambil oleh Ibu Evi? Kita lihat bersama-sama. Hubungan internasional. Baik, saya akan mengundang Ketua Panelis Profesor Hikmahanto Juwana untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Silahkan Profesor Hikmahanto Juwana. A, B, atau C? Subtemanya hubungan internasional. C. Hubungan internasional C. Oke. Baik, kita akan lihat hubungan internasional C. Silahkan Anissa. Masih tersegel. Masih tersegel dengan rapi. Bapak Ibu bisa melihat, masih tersegel dengan rapi. Kita akan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian. Kami ingatkan kembali para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut dua, Bapak Prabowo Subianto. Sebagai inisiator dasar sila Bandung 1955, Indonesia menginspirasi dunia dalam membangun kerjasama selatan-selatan. Pertanyaannya, apa strategi Paslon untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama tersebut? Waktu menjawab dua menit, Pak Prabowo kami persilahkan. Baik, dalam hubungan internasional yang utama bagi Indonesia harus tentunya kepentingan geopolitik kita dan kepentingan ekonomi kita. Karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita, kita harus mengelola kekayaan kita, kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik, kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita, kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara, terutama negara-negara selatan. Kita sekarang pun sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika. Begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta membelajar dari kita, karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada, neraca perdagangan kita bagus, surplus perdagangan mungkin lima tahun berturut-turut, kita sekarang jadi panutan. Jadi, leadership kita di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita, mengelola kekayaan kita, menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri, itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Hadirin mohon tenang, kami persilakan kepada Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo dalam waktu satu menit dimulai saat Bapak berbicara, kami persilakan Pak Ganjar. Selatan-selatan kita punya potensi yang hebat. Kita punya sumber daya alam yang sangat bagus. Kalau kita mau konsentrasi saja untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam, ambil satu saja, teknologi baterai. Maka kalau kemudian kita akan bekerja sama dengan selatan-selatan, nikel kita memiliki. Tapi boksit, kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga litium, umpama dengan Argentina. Maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar, ini menciptakan lapangan kerja dan kita menyiapkan jemput bola. SDM yang unggul untuk bisa meraih itu dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil. Satu, butuh lapangan kerja. Dua, dia butuh daya beli yang baik. Dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktunya habis. Baik. Harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya, giliran calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang perang Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan, apa yang disampaikan Pak Browo, tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu. Alisa Stromi Joyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan. Bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan. Dan presiden menjadi panglima diplomasi. Bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton. Salah satu hadirin. Tapi datang ke sana membawa. Ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis. Yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan. Yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik. Baik, tenang. Hadirin. Hadirin, kita harap tenang. Kembali kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo untuk menyampaikan tanggapannya atas jawaban dari dua capre sebelumnya. Kami persilakan Pak dalam waktu satu menit. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong-ngomong, Kumaha. Jadi, leadership apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh. Ingar sosung telodoh. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omong. Omong-omong. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi, tidak hanya omong-omong-omong. Kerjanya omong saja. Tidak bisa. Tiba, tidak bisa. Waktu habis. Ingar sosung telodoh. Waktu habis. Baik, harap tenang dulu. Kita akan beralih ke berikutnya. Baik. Selanjutnya. Hadirin, mohon kerjasamanya untuk tetap tertib. Mohon kerjasamanya sekali lagi. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urutiga, Bapak Ganjar Pranowo. Untuk itu kami persilahkan panelis Bapak Imade Andi Arsana untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan setelah terambil, boleh langsung diperlihatkan. Sudah ada dua subtema yang kita bahas. Ini adalah yang ketiga, Anissa ya. Dan juga pemirsa. Subtema apa yang diambil? Keamanan. Keamanan. Baik. Untuk melengkapinya, saya akan mengundang panelis Dr. Ian Montratama untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Kita akan lihat huruf apa yang diambil oleh Dr. Ian Montratama. huruf C. Oke. Keamanan huruf C, Anissa. Keamanan huruf C. Oke. Di depan, iya. C. Masih tersegel. Masih tersegel. Oke, silakan Arya. Baik, saya buka. Keamanan huruf C. Dari suara juga masih tersegel. Masih tersegel dengan Raffi. Baik, ini adalah pertanyaan untuk calon presiden nomor urut tiga, Bapak Ganjar Pranowo. Kewenangan institusi di sektor keamanan sangat penting, namun masih terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Membereskan yang tumpang tindih. Dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Siapa dia? Pemimpin tertinggi. Presiden. Maka, kalau lah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang meros laut mesti disatukan dalam sebuah wadah kosgat. Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian. Saya mengapresiasi, umpama dalam konteks terorisme. 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan, katakan, bantuan dari TNI, maka disitulah kemudian on call mereka. Kami butuh bantuan, maka dibantu. Tapi pada sisi yang lain, pembenahan yang tumpang tindih ini, di daerah sebenarnya juga bisa disupport agar keamanan bisa berjalan dengan baik. Siapa mereka pelaksana di daerah? Forkompim dah. Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan tokoh, masyarakat, tokoh agama mesti kita lakukan. Maka seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi, satu, perlu harmonisasi. Dua, perlu sinkronisasi. Dan pada tingkat tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu. Sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden. Dan itu saya kira sikap yang paling jelas untuk membereskan persoalan ini. Apapun dalam konteks eksekutif, maka pemimpin tertinggi lah yang harus mengambil keputusan. Kecuali kita mesti berbicara dengan DPR, maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ada waktunya, harap tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar dalam waktu 1 menit. Kami persilakan Pak Anies. Menurut hemat kami, harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman keamanan Indonesia di tahun-tahun ke depan. Dengan itu dirumuskan, maka kita tahu apa ancamannya. Lalu dari situ kemudian kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada, diatur untuk merespon atas tantangan itu. Kalau kita hanya menata ulang, tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari segedar menyelesaikan urusan organisasi. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi itu diatur untuk merespon tantangan. Jadi nomor 1, rumuskan itu. Kemudian kedua, yang tidak kalah penting, libatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi. Sehingga kemudian penataan organisasi badan-badan bukan semata-mata karena selera pemimpin, tapi karena merespon atas ancaman itu. Dengan begitu, penataannya akan sesuai kebutuhan. Terima kasih. Waktu 1 menit sudah habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya giran calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Hadirin, kami harap tenang terlebih dahulu. Ada waktunya untuk menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 3, waktu Bapak 1 menit mulai ketika berbicara. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar, tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi. Dan itu saya kira bisa. Tapi benar, saya juga harus mengatakan, kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Dalam menjaga pertahanan keamanan. Dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik. Harus kita akui. Menghadapi terorisme, bom Bali, peloso, dan sebagainya. Untuk itu, saya kira kalau saya dapat mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas hidup Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik, yang bisa kita bangun. Dengan keunggulan TNI dan Polri, Polri langsung dibawa presiden, kita akan berbicara dengan baik untuk raya kita. Terima kasih. Selanjutnya, kita kembali ke calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk merespon tanggapan dari kedua capres tadi. Waktu Anda satu menit dimulai ketika berbicara. Silahkan. Ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari apa yang ada. Data, kondisi sosiologis, konflik antar kelembagaan, itu bukan tiba-tiba turun dari langit. Karena kami sudah baca datanya, kami melihat prakteknya, pengalaman kami 10 tahun di DPR, dan 10 tahun di Gubernur, cukuplah sudah untuk membuat analisis kondisi sosiologis yang ada. Maka tidak perlu lagi kita akan mengundang lebih banyak orang untuk meneliti starting from zero. Ini starting from the end. Dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Maka, kalaulah kemudian seluruh data itu sudah ada di kepala kita, sudah tertuliskan dengan baik, maka yang diambil adalah keputusan karena kita punya konsep untuk memutuskan itu. Kecuali kita blank dan kita tidak pernah tahu dari mana Anda akan memulai. Karena saya tahu dari mana itu memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Tiga capres sudah memberikan jawabannya di segmen ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kita masih akan terus kembali Anissa ya. Betul. Sejumlah gagasan nanti akan kembali disampaikan oleh para calon presiden 2024 dalam jawaban dan tanggapan para calon presiden. Kita nanti usai jeda dan Pak Milo tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Pemilu tahun 2024 kamu nyobrol siapa anak? Nggak tahu deh aku nyobrol siapa enggak ya. Emang suara aku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah, pokoknya kamu harus jangan sampai golput. Kita harus berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024. Generasi Zek kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Memilih gak keren. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan. Sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga status yang menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hati liba apa nanti ya. Itu pasti ibu. Untuk Indonesia Pun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, munyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, Makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan komitmen yang berkualitas tinggi dan aman serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga untuk membangun Indonesia lebih baik. Gencana, ahlinya bajanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya... Le mineral Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral Perut kembung Itu gambung Minum Proma Herbal Isi lebih banyak Rasa lebih hangat Itu gambung Minum Proma Herbal Isi lebih banyak Rasa lebih hangat Dengan 8 bahan herbal Solusi gambung Tanpa drama Perut kembung Itu gambung Minum Proma Herbal Isi lebih banyak Rasa lebih hangat Itu gambung Minum Proma Herbal Isi lebih banyak Rasa lebih hangat Dengan 8 bahan herbal Solusi Gambung tanpa drama Aku pikir semua air mineral itu sama Le mineral itu beda Le mineral memang berbeda Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang Yang penting untuk tubuh Dan juga membuat rasa airnya lebih segar Segarnya Le mineral Gak enak? Iya, kayak aromas manisnya Le mineral memang berbeda Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang Yang penting untuk tubuh Dan juga membuat rasa airnya lebih segar Le mineral Loh dek, kok main di luar? Gak apa-apa ya Kan aku selalu berikan perlindungan utuh My Baby Minyak Telon nomor 1 di Indonesia Lengkap melindungi dengan formula 5 plus 5 Paduan 5 bahan alam Hadirkan 5 manfaat sekaligus My Baby Minyak Telon plus Eukaliptus Jaga gigitan nyamuk hingga 8 jam Hmm, arunnya Dan ganteng kayak ayahnya My Baby Mom Snowbest Apapun makanannya Minumnya teh botol sostro Saat masuk angin penyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah Minum Bejo Cahe Merah Terbukti atas dimasuk angin Aku jaga daya tahan tubuh Buat aku apa? Ya adik, bejo anak Bejo Cahe Merah Ambiar rangi deh Kata orang, gue itu si paling kerja Shooting seharian Tiba-tiba sakit kepala Mau minum obat, takut ngantuk pas kerja Beli Oskadon Pancen Oye Nggak bikin ngantuk Pas wawancara, ada yang sakit kepala Untung ada Oskadon Tapi belum makan Oskadon, oke diminum sebelum makan Oskadon, oke buat sakit kepala Bekerja aktif di pusatnya Dapat diminum sebelum makan Tanpa ngantuk Oskadon, solusi oke Lengkap perdakan sakit kepala Dan ngeri Pancen Oye Kapanpun dan dimanapun Kita selalu ditemenin makanan Kulineran cari referensi Munyah Cari ide di pameran art Jajan Mikirin konsep bisnis No meal Nyerayain opening bisnis Makan-makan Di setiap proses Selalu ada makanan yang menemani Jadi, apapun makanannya Minumnya teh botol sastro Terima kasih Anda masih menyaksikan Debat ketiga calon presiden pemilu Tahun 2024 Dan kami ingatkan sekali lagi Kepada hadirin yang berada Di dalam ruangan ini Dimohon untuk tenang Dan tidak mengganggu Maupun mendistrek Para capres yang sedang menjawab Dan kita sama-sama menghormati Hak berbicara Kesempatan berbicara Bagi ketiga calon presiden kita malam hari ini Setuju ya, sepakat ya Hadirin ya Bisa dijaga ya semua ya Baik Baik Kita akan lanjutkan acara kita malam hari ini Kita sepakat untuk menjaga ketertiban Kami mohon untuk menuju ke podium Bapak-bapak Baik Di segmen ini Kami akan kembali dengan Pendalaman visi misi Dan program kerja Calon presiden 2024 Dengan memberikan pertanyaan Yang telah dibuat oleh Sebelas panelis Namun Sebelum itu Kami ingatkan sekali lagi Para hadirin Dimohon untuk tenang Dan supaya acara ini dapat Berlangsung dengan Dan menghormati hak berbicara Betul Calon presiden yang sedang berbicara Misalnya Dan untuk segmen ketiga ini Pertanyaan dimulai untuk calon presiden nomor urut dua Bapak Prabowo Subianto Dan kami persilakan kepada panelis Ibu Iren Gayatri Untuk mengambil undian subtema pertanyaan Di dalam fishbowl Kami persilakan Ibu Iren Tersisa tiga subtema lagi Untuk segmen ini Sudah ada keamanan Hubungan internasional Dan juga Pertahanan Ya Diperlihatkan Ibu Iren Politik luar negeri Oke baik Politik luar negeri Selanjutnya panelis Bapak Kusnanto Anggoro Untuk mengambil undian daftar pertanyaan Dari fishbowl Dan mohon diperlihatkan huruf yang tertera Huruf A, B, atau C Yang akan dipanggil oleh Pak Kusnanto Anggoro Silahkan Pak Kus Huruf C Politik luar negeri Baik Saya akan ambil Amplopnya C Politik luar negeri Masih tersegel Silahkan Anissa Baik Ini amplopnya masih tersegel Bapak Ibu Dan kami ingatkan Sekali lagi Para calon presiden Untuk mendengarkan dengan seksama Karena pertanyaan Tidak akan Kami ulangi Dan pertanyaan Untuk calon presiden Nomor urut dua Bapak Prabowo Subianto Utang luar negeri adalah Instrumen pembayaran yang sah Namun Ada risiko intervensi Kedaulatan oleh negara Pemberi utang Pertanyaannya Apa kebijakan Paslon untuk Menghindari intervensi Kedaulatan Indonesia Akibat Utang yang Terus bertambah Waktu menjawab Dua menit Pak Prabowo Kami persilahkan Baik Mengenai utang luar negeri Ternyata Indonesia sekarang Utang luar negeri kita Sebagai Rasio Perbandingan terhadap Produk Domestik Bruto kita Salah satu Terendah Di dunia Jadi Masih Kita sekitar Berada di sekitar 40% Sedangkan banyak negara Jauh di atas kita Kedua Kembali lagi Dengan management Yang prudent Pengelolaan yang baik Dan Dengan Strategi Ekonomi yang tepat Terutama Dengan hilirisasi Dimana kita bisa Dapat keuntungan Sebagai bangsa Ini memperkuat Posisi Tawar kita Jadi Saya kok Tidak terlalu Khawatir Negara lain Mau intervensi Kita Soal hutang Kita Sangat-sangat Dihormati Kita tidak pernah Default Saya keliling seluruh dunia Mereka sangat Hormat dengan Indonesia Kita tidak pernah Gagal hutang Dan Saya sangat optimis Tapi kembali Kita harus punya Kekuatan Pertahanan yang kuat Supaya Tidak bisa Di Intervensi Tidak bisa digertak Tidak bisa Diintimidasi Hanya dengan Kekuatan Kita akan Dihormati Dan kita akan Amankan Kekayaan kita Amankan Ekonomi kita Amankan Pembangunan kita Menuju Indonesia Makmur Indonesia Kaya Terima kasih Masih ada sisa waktu Pak Prabowo Ya Honten Ditindas Kita lihat saja Apa yang terjadi Di Gaza Kita tidak boleh Lemah Kita tidak boleh Dilindas oleh Bahasa lain Pak Prabowo Kami persilakan kepada Calon Presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan Untuk menanggapi jawaban Dari Capres nomor urut 2 Dalam waktu Oke silahkan Anies Baik Selanjutnya Capres nomor urut 2 Jawaban Capres nomor urut 2 Akan ditanggapi oleh Calon Presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo Kami persilakan Bapak Kita membaca Buku Convention of Economic Hitman Dari John Perkin Bahwa hutang-hutang itu Memang bisa mematikan Maka hati-hati Kalau mau hutang Terutama pada Infrastruktur yang Punya risiko tinggi Kita mesti Hitung betul Kita mesti Pruden betul Karena ini pernah Dilakukan dan Membuat banyak negara Kolaps karena hutang Namun demikian Kalau mau pakai Kekuatan dalam negeri Artinya Wajib hukumnya Kita mendorong Ekonomi tumbuh 7% Kemudian Govern berjalan Bisa dengan baik Maka IKOR bisa turun 4% Dan kemudian Kita mesti Betul-betul Anti korupsi Kalau itu Tidak dilakukan Maka tidak akan Tumbuh ekonomi Yang ada di tempat kita Ease of doing business Mesti dilakukan Hanya saja Memang Kalau kita bicara Pada industri pertahanan kita Mesti kita Kuatkan Industri Dalam negeri Jadi mohon maaf Kaitan dengan hutang No hutang No usang Sehingga alutsista kita Betul-betul Kita lakukan Transfer of technology Dari dalam negeri Waktunya habis Waktu sudah habis Mohon tenang Mohon tenang Mohon tenang Sekali lagi Mohon tenang Kami persilakan kepada Calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan Menanggapi jawaban dari Capres nomor 2 Dalam waktu 1 menit Pak Anies Sebaiknya disebutkan Berapa prosentase yang ideal Pak Untuk kita di Indonesia Kalau hanya Mengatakan bahwa kita Termasuk yang terbaik Berapa angkanya Menurut hemat kami Kita harus bisa Mencapai Maksimal angka 30% Dari GDP Sehingga Kita aman Di bawah 30% Dan itu caranya apa Dengan Satu menata hutangnya Yang kedua Memperbesar GDP-nya Yang tidak kalah penting Adalah Melakukan pengembangan Skema-skema Yang lebih kreatif Dalam mencari Hutang luar negeri Termasuk Pelibatan swasta Lalu Memastikan bahwa Ada perluasan Wajib pajak Yang harapannya Nanti akan memperkuat Juga GDP kita Disamping Mengurangi Kebocoran Pajak Dan hutang-hutang Yang kita gunakan Untuk Aktivitas produktif Jangan hutang itu Digunakan Untuk kegiatan Yang non-produktif Misalnya Hutang dipakai Untuk membeli Alutsitsa bekas Oleh kementerian Pertahanan Itu bukan Sesuatu yang tepat Justru kita harus Sebalik yang kita kerjakan Baik Terima kasih Harap tenang dulu Harap tenang dulu Kita kembali ke calon presiden Nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto Untuk merespon Tanggapan dari kedua capres Waktu Bapak 1 menit Silahkan Saya kembali Saya gak mengerti Jangan-jangan guru kita Buku kita sama Pak Ganjar Kok saya Saya banyak Sependapat Terusnya aja Saya akan bilang AA Saya bukan orang Macem-macem Tapi Pak Anies Saya kira Pak Anies Perlu belajar ekonomi lagi Ya kan Jadi Kalau bilang ideal 30% Dasarnya apa Yang di bawah kita Itu Arab Saudi Rusia Pokoknya negara-negara Yang punya sumber Alam yang luar biasa Tetapi 40% Salah satu terendah Sekarang Jadi Kalau kita mau bangun industri Tadi Tadi saya setuju Sebagian dari yang Bapak sampaikan Oh iya Kenapa Yang penting Utang itu produktif Itu saya setuju Tapi Kita bisa Sampai 50% Gak ada masalah Kita tidak pernah default Kita tidak pernah default Kita dihormati di dunia Terima kasih Baik Terima kasih Baik Kita beralih ke Pertanyaan Untuk calon presiden Nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo Kami persilakan Panelis Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Doktor Marsetio Mengambil undian Sub pertanyaan Kelima Dalam fishbowl Baik Tinggal tersisa Dua pertanyaan lagi Apa yang diambil oleh Pak Marsetio Kita perlihatkan ke kamera Pak Geopolitik Baik Geopolitik adalah Subtema kelima Dan selanjutnya kami Persilahkan kepada Panelis Bapak Philip J. Fermonte Untuk mengambil Undian daftar pertanyaan Dari dalam fishbowl Huruf Huruf A Geopolitik huruf A Saya ambil Amplopnya Masih tersegel Silahkan Anissa Baik kita akan buka Amplop yang tersegel ini Subtema kelima yang harus dijawab Adalah tentang Geopolitik Dan kami ingatkan kembali Pada calon presiden Untuk mendengarkan dengan seksama Karena pertanyaan Tidak akan kami ulang Dan pertanyaan untuk Bapak Ganjar Pranowo Adalah Konflik Laut Cina Selatan Belum selesai Dan Code of Conduct Belum disepakati Bahkan menjadi arena Persaingan hegemoni Amerika Serikat Dan Tiongkok Pertanyaannya Apa inisiatif baru Yang ditawarkan Paslon Agar Indonesia Berkontribusi Dalam mengelola Konflik Laut Cina Selatan Waktu menjawab Dua menit Pak Ganjar Kami persilahkan Indonesia bukan Klaiman Jadi sebenarnya Kita punya Banyak langkah Untuk bisa kita lakukan Yang pertama adalah Kita evaluasi Perjalanan selama ini Bagaimana di Laut Cina Selatan Tidak pernah selesai Sudah dengan DOC Sudah dengan COC 20 tahun lebih Tidak pernah selesai Maka usulan kami Sangat jelas Dan kilir Apa itu Kesepakatan sementara Kenapa Kesepakatan sementara Ini mesti kita dorong Dan kita inisiatif Agar kita Bisa mencegah Sesuatu yang Tidak kita inginkan Kita tahu persis Modernisasi peralatan Di Tiongkok Akan selesai Di tahun 2027 Apa artinya Kalau kita bicara One China Policy Maka Seluruh dunia Pasti akan mengakui Bagaimana peran itu Yang kedua Ketika kemudian Peran itu Menjadi kuat Maka bukan Tidak mungkin Cerita-cerita Potensi terjadinya Konflik Dengan negara yang Akan muncul Mungkin perangnya Tidak sampai ke Indonesia Tapi pada sisi lain Kita bisa kena dampak Yang berikutnya Bagaimana patroli Bisa kita perkuat juga Di wilayah Laut Cina Selatan Maka kita butuh Tengker-tengker Terabung Yang bisa dipakai Untuk tentara-tentara TNI Angkatan Laut kita Untuk bisa berpatroli Sehingga Logistiknya Menjadi sangat murah Tidak lagi kembali Ke titik awal Atau mereka bilang Kami hanya pergi Kalau kembali Kami tidak bisa lagi Karena logistiknya Kami habis Maka inilah Titik-titik penting Yang mesti kita dorong Dan kita akan bisa Membawa Posisi inisiatif ini Untuk membuat Tadi yang saya sampaikan Adalah Kesepakatan Sementara Untuk menghindari Potensi-potensi Yang lainnya Lebih tinggi Kita akan meredam Dengan cara itu Terima kasih Baik Terima kasih Pak Ganjar Selanjutnya kami persahabatan Mohon tenang Harap tenang Mohon tenang Kita sudah sepakat di awal Bapak Ibu Kami persilakan Calon Presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan Untuk menanggapi Jawaban dari Calon Presiden nomor urut 3 Waktu Bapak 1 menit Dimulai ketika berbicara Jawaban Pak Ganjar Tidak ada satu kata pun Menyebut kata ASEAN Padahal kata kuncinya Di dalam menyelesaikan persoalan Ini adalah ASEAN Dan Indonesia Negara terbesar ASEAN Pendiri ASEAN Indonesia harus kembali Menjadi pemimpin ASEAN Yang dominan Bukan sekedar hadirin Dalam summit-summit ASEAN Kita menjangkau semua Dan negara-negara ASEAN Yang sekarang ini Menjadi pintu masuk Bagi kekuatan Tiongkok Misalnya di Laut Cina Selatan Apakah itu Laos Apakah itu Myanmar sekarang Itu akan menjadi Bagian dari Kesepakatan ASEAN Terhadap wilayah Laut Cina Selatan Bila di ASEAN Kita membangun Kesepakatan Bagaimana kita menata Bagaimana menghadapi Kekuatan luar ASEAN Karena kekuatan luar ASEAN Yang datang di sini Maka kita menghadapinya Sebagai satu regional Bukan sekedar Indonesia Berhadapan dengan negara lain Tapi satu region Dan Indonesia Memimpin ASEAN Itu kata kuncinya Menurut saya Terima kasih Baik Terima kasih Pak Anies Mohon tenang Mohon tenang Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian Mohon tenang Kita lanjutkan Pak Prabowo Untuk menanggapi Jawaban dari capres nomor urut 3 Waktu Bapak 1 menit Dimulai dari Bapak berbicara Jadi keadaan Laut Cina Selatan Menggaris bawahi Bahwa kita perlu Kekuatan pertahanan yang kuat Kita perlu Platform Untuk patroli Kita perlu satelit Kita perlu banyak sekali Dan untuk itu Pertahanan harus kita bangun Dan Tadi Ya Sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong Barang bekas Karena Pak Anies rupanya Tidak mengerti Masalah pertahanan Saya bersedia Pak Anies Mengundang Pak Anies Di tempat yang Pak Anies suka Kita diskusi Saya akan bawa data Saya akan bawa data Yang sebenar-benarnya Jadi barang-barang bekas Itu Menurut saya Menyesatkan rakyat Itu Pak Tidak pantas Seorang profesor Ngomong-ngomong begitu Karena Dalam pertahanan Hampir 50% Alat-alat Dimanapun Adalah Bekas Tapi usianya masih muda Jadi Habis Pak Prabowo Terima kasih Baik Selanjutnya kita Baik Harap tenang Kita sudah sepakat di awal Kita kembali ke calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo Untuk merespon tanggapan dari kedua capres Waktu Bapak 1 menit silakan Terima kasih Terima kasih Mas Anies Saya tidak memberikan catatan ASEAN Saya tahu persis Pengambilan keputusan di ASEAN itu Rumitnya minta ampun Karena harus dengan konsensus Maka kenapa banyak persoalan tidak selesai Disitulah ketika kemudian aman yang diberikan kepada saya Revitalisasi ASEAN Agar kemudian pengambilan keputusannya tidak bulat Sehingga Kalau kita berbicara Laut Cina Selatan Kemudian menggerakkan ASEAN Oke itu betul Tapi terbayangkan DOC-COC yang sudah lamanya minta ampun 20 tahun lebih tidak pernah selesai Maka Pengambilan keputusannya Maaf Proses pengambilan keputusan di ASEAN Itulah yang mesti juga kita review Sehingga akan bisa lebih cepat Yang berikutnya Saya sepakat Alusista Angkatan Langut yang ada di sekitar sana Harus menjadi prioritas Dan begitu saja di presiden Dan kita tunjukkan kedaulatan kita Gas yang ada di Natuna Utara Harus diekploitasi oleh kita sendiri Untuk menunjukkan power kita Waktu sudah habis Pak Ganjar Terima kasih Oke Mohon tenang Masih ada satu sub pertanyaan lagi Yang harus dijawab oleh ketiganya Pada sesi ini Pada segmen ini Kami beralih ke pertanyaan Untuk calon presiden nomor urut satu Bapak Anies Baswedan Dan kami persilakan kepada Prof. Dr. Widya Setiabudi Sumadina Untuk mengambil undian pertanyaan subtema Silahkan Pak Widya Ini adalah yang terakhir Terakhir Yang ke enam Yang diambil oleh Pak Widya Subtemanya adalah Globalisasi Baik Globalisasi Subtemanya Baik selanjutnya kami kembali persilahkan Panelis Ibu Kuri Maharani Savitri Untuk mengambil undian daftar pertanyaan Dari dalam fishbowl Dan memperlihatkannya Kepada moderator Dan juga kepada hadirin Serta kepada para capres C Globalisasi C Baik saya ambil Amplopnya C Globalisasi Masih tersegel Anissa silahkan Baik Sekali lagi Masih tersegel Ini globalisasi Kuruf C Kita akan lihat bersama Kami ingatkan kembali sekali lagi Bagi para calon presiden Untuk mendengarkan pertanyaan Dengan seksama Karena kami tidak akan ulang Pertanyaan untuk Bapak Anies Baswedan adalah Globalisasi Membuka peluang Masuknya budaya asing ke Indonesia Tetapi juga memungkinkan Budaya Indonesia Untuk mendunia Pertanyaannya Bagaimana strategi Paslon Mempromosikan budaya populer Nusantara Untuk mendukung pertumbuhan Ekonomi Nasional Waktu Bapak menjawab Dua menit Pak Anies Kami persilahkan Ya Negara harus mengalokasikan Sumber daya yang cukup Di bidang kebudayaan Bukan dipandang sebagai biaya Tapi dipandang sebagai investasi Dengan begitu Maka Karya-karya kita Dari mulai kuliner Karya seni Seperti film Itu menjadi Tumbuh berkembang Dan kemudian bisa Dibawa ke level global Dan kita berencana Di dalam diplomasi ini Melibatkan semua Diaspora dilibatkan Mahasiswa dilibatkan Mereka yang berada di luar Diajak menjadi bagian dari diplomasi Kemudian yang tidak kalah penting Kita ingin membangun Rumah kebudayaan Indonesia Di tiap-tiap region Di seluruh dunia Sehingga di tiap-tiap region Kita akan memiliki satu tempat Dimana Indonesia menunjukkan Karya budayanya Dimana kita menjual kepada mereka Bukan sekedar Komoditas-komoditas perekonomian Tapi juga kita menawarkan kepada mereka Nilai Karya budaya Indonesia Kemudian kuliner Kita merencanakan Untuk membantu mendorong Tumbuhnya Restoran-restoran Cafe-cafe Indonesia Di berbagai kota besar Di seluruh dunia Sebagaimana sekarang di Jakarta Kemyangis menyaksikan Banyak sekali restoran asing di sini Kita harus memiliki Rumah kuliner Indonesia Di berbagai tempat Dan itu siapa? Negara yang ada di belakangnya Negara yang fasilitasi Dengan begitu Maka swasta yang terlibat Akan bisa mengelola ini Tapi awalnya Investasi dari negara Dan lalu disiapkan Kredit yang memungkinkan Bagi usaha kecil Mikro Untuk menjadi bagian dari Diplomasi kebudayaan Indonesia Kemudahan di dalam Permodalan Kemudahan di dalam Mengakses pasar internasional Itu semua dilakukan Supaya seluruh jajaran Bisa terlibat Di dalam Kampanye Diplomasi kebudayaan Indonesia Terima kasih Baik terima kasih Pak Anies Baik selanjutnya Calon Presiden nomor urut 2 Harap tenang Bapak dan Ibu Mohon tenang Calon Presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto Untuk menanggapi Jawaban dari Capres nomor urut 1 Waktu Bapak 1 menit Silahkan Saya kira Yang disampaikan Pak Anies Masuk akal Walaupun memang Itu bersifat Normatif Memang Kembali Kalau dikatakan Negara yang harus Berperan Kuncinya adalah Bahwa kita ini harus Punya Dana yang cukup Kita harus punya Tabungan yang cukup Kita harus punya Sovereign Wealth Fund Yang cukup Untuk itu Kita harus punya Laba Yang cukup Kita harus punya Neraca Perdagangan yang positif Kita harus Punya Tabungan yang banyak Dan untuk itu Hanya bisa dilakukan Dengan Hilirisasi Dengan Penghematan Dengan efisiensi Dengan penerimaan Pajak Yang Baik Dan yang efisien Saya kira itu Baik Terima kasih Pak Prabowo Selanjutnya Kita dengar Mohon tenang Kita dengar Tanggapan Ataupun Jawaban dari Calon Presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo Menanggapi jawaban Capres Nomor urut 1 Waktu Anda 1 menit Pak Ganjar Kami persilahkan Teknologi digital sudah mendunia Kita semua menggunakan itu Maka ada satu kata Namanya viralisme Maka ketika kemudian Ada yang konvensional Kita Mendorong Agar para duta besar kita Diplomat kita Untuk menjadi tenaga pemasar Mereka menjadi Fasilitator Mereka juga Kemudian Mempromosikan Yang ada dalam negeri Maupun menarik Yang potensi di luar negeri Kedalam negeri Dengan berbagai kerjasama Dan fasilitasi dari negara Maka viralisme Sebenarnya bagian Yang bisa kita dorong Dari tanah air sendiri Kalau kita lihat Nicky Rich Brian Karina Karina Seorang intelektual Yang hebat sekali Yang menemukan Antivirus AstraZeneca Dia diaspora yang hebat Kita promosikan Kita viralkan Nicky Rich Brian Voice of Baceprot Yang kemudian Mendunia kita Fasilitasi Maka dialah Yang akan bisa Mendapatkan Keuntungan Dan sekarang Menjadi Diplomat Indonesia Pak Gangjar Oke Harap tenang Harap tenang Harap tenang Selanjutnya Kita kembali ke Calon Brasilien Nomor 1 Bapak Anies Baswedan Untuk merespon Tanggapan dari Kedua Capres Waktu Bapak 1 menit Silahkan Terima kasih Kami bersyukur sekali Bahwa Bapak-bapak berdua Sepaham dengan apa Yang kami gagas Dan ketika kami ditugaskan Sebagai Presiden Indonesia Sebagai Panglima Diplomasi Maka setiap kegiatan Keluar negeri Adalah bersama dengan Delegasi Kebudayaan Delegasi Seni Dan datang ke pusat-pusat Kegiatan Kebudayaan Kesenian Di negara-negara yang dikunjungi Bukan hanya datang Rapat lalu pulang Tapi datang disana Menemui aktivitas-aktivitas Kesenian Kebudayaan Sehingga Mereka pun menyadari Bahwa Indonesia Ini negeri yang Kaya budayanya Karena setiap Presidennya datang Dia membawa Delegasi kebudayaan Ditunjukkan disana Bukan datang rapat Ikut lalu pulang Dan dengan cara seperti itu Maka dunia akan menyaksikan Ingat Setiap Presiden datang Sebuah negara Seluruh media Di negara itu Memperhatikan Itu kesempatan Luar biasa Untuk mempromosikan Indonesia Dan itu yang kami kerjakan Di samping yang sudah Kami lakukan Kami kesehatan tadi Terima kasih Baik terima kasih Pak Anies Pak Ganjar Dan Pak Prabowo Dan kami persilahkan Untuk para capres Untuk kembali ke tempat duduk Masing-masing Dan kita akan jeda sejenak Dan debat ketiga Calon Presiden Pemilu tahun 2024 Masih akan terus kembali Kali ini bukan Mau jawab pertanyaan dari panelis Tetapi Pertanyaan dari Antar Calon Presiden Akan ada tanya Bertanya dan menjawab Dari para calon presiden Dan kita akan kembali Di debat ketiga calon presiden Pemilu tahun 2024 Fiona Aku gak mau Tunggu dulu Fiona Apa? Hari kasih sayang Kalau itu mah aku juga gak tau Bukan gitu sayangku Hari itu adalah hari pemilihan umum sayang Aku juga pengen deh Ke TPS tersayang sama kamu Jangan lupa ya Tanggal 14 Februari 2024 Datang ke TPS Gunakan hak pilih kamu Mas? Bunganya belum dibayar Untuk kimaunisya Pemilu tahun 2024 Kamu nyoblos siapa anak? Gak tau deh Aku nyoblos apa gak ya Emang suara aku ada pengaruhnya gitu? Suara pemilih pemula kaya kita ini Berpengaruh loh Nah makanya kamu harus Jangan sampai golput Kita harus berpartisipasi Dalam pemilih tahun 2024 Generasi Z kaya kita ini Menentukan bahasa depan bangsa Anak muda membangun bangsa Memilih gak keren Kita memilih untuk kimaunisya Dan dimanapun Kita selalu ditemenin makanan Kulineran cari referensi Munyah Cari ide di pameran art Jajan Mikirin konsep bisnis Memil Nyerayain opening bisnis Makan-makan Di setiap proses Selalu ada makanan yang menemani Jadi Apapun makanannya Minumnya Teh botol sastro Jaga daya tahan dan stamina Itu penting Pastikan kita jauh Dari virus Stay action Saatnya beralih ke Hema Vitton Action Total Care Imunan New formula dengan Buffer vitamin C Vitamin D3 Dan Zinc 3 action benefit Bantu jaga daya tahan tubuh Stamina Dan kesegaran Hema Vitton Action Total Care Imunan Stamina on Full action seharian Hema Vitton Action Total Care Imunan Perut kembung Itu gambung Minum peroma herbal Isi lebih banyak Rasa lebih hangat Itu gambung Minum peroma herbal Isi lebih banyak Rasa lebih hangat Dengan 8 bahan herbal Solusi gambung Tanpa drama Perut kembung Itu gambung Minum peroma herbal Isi lebih banyak Rasa lebih hangat Wow Itu gambung Minum peroma herbal Isi lebih banyak Rasa lebih hangat Dengan 8 bahan herbal Solusi gambung Tanpa drama Terima kasih telah menonton Indonesia lebih banyak Indonesia lebih banyak Mani Jadi apapun Jadi apapun makanannya Minumnya teh botol Perut kembung Perut kembung Perut kembung Perut kembung Minum peroma herbal Isi lebih banyak Rasa lebih hangat Wow, itu gambung Minum perama herbal, isi lebih banyak Rasa lebih hangat Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung Tanpa drama 30 tahun lalu Kami merancang mimpi dan terus melangkah Hingga hari ini Dengan dedikasi dan komitmen tinggi Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi Dan aman Tertama memiliki presisi ketebalan Konsistensi dari waktu Tuhu waktu Teruji kualitas dengan standarisasi Kami bangga Terut membangun Indonesia lebih baik Gencana Ahlinya Bajaringan Kapanpun dan dimanapun Kita selalu ditemenin makanan Kulineran cari referensi Munyah Cari ide di pameran art Jajan Mikirin konsep bisnis Ngemil Ngerayain opening bisnis Makan-makan Di setiap proses Selalu ada makanan yang menemani Jadi Apapun makanannya Minumnya Teh botol sostro Diplomat sukses challenge season 14 Berkarya untuk Indonesia Saksikan Perjuangan challengers Meraih hibah modal usaha 2,5 miliar Hanya di youtube channel Diplomat sukses Saat masuk angin menyerang Dan daya tahan tubuh hampir kalah Minum Bejojah Merah Terbukti atas dimasuk angin Ampuh jaga daya tahan tubuh Buat aku apa? Buat adik Beje anak Bejojah Merah Ambiar rangi nek Kapanpun dan dimanapun Kita selalu ditemenin makanan Kulineran cari referensi Munyah Cari ide di pameran art Jajan Mikirin konsep bisnis Ngemil Ngerayain opening bisnis Makan-makan Di setiap proses Selalu ada makanan yang menemani Jadi apapun makanannya Minumnya teh botol sostro Baik terima kasih Anda masih menyaksikan Debat ketiga calon presiden Pemilu tahun 2024 Dan sebelum kita mulai segmen kali ini Kami ingatkan sekali lagi Para hadirin Bapak Ibu yang berada di lokasi Yang berada di dalam ruangan Mohon tenang Sudah kita saksikan sama-sama Tadi tata tertibnya Semua sepakat ya Sepakat Oke Dan segmen ini adalah segmen yang paling mudah Memancing keriuhan Karena di segmen ini Calon presiden bisa saling bertanya Jadi kami mohon kerjasama dan komitmen Daripada hadirin dari Bapak dan Ibu sekalian Untuk tetap menjaga ketertiban Dan memberikan hak yang sama Kepada calon presiden Yang sedang berbicara Untuk bisa menampilkan performa terbaiknya Dan kami undang Pak Prabowo Pak Ganjar dan Pak Anies Untuk maju ke podium Kami persilahkan Pak Baik Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh capres penanya Dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon presiden yang menjawab Sebelumnya kepada para calon presiden 2024 Mohon diingat Untuk melakukan tanya jawab sesuai tema debat pada malam hari ini Yakni pertahanan Keamanan Hubungan internasional Globalisasi Geopolitik Dan politik luar negeri Dan jika menggunakan singkatan Atau terminologi Maka wajib Untuk memberikan penjelasan Dari pertanyaan yang dimaksud Sepakat ya Mohon tenang Dan kesempatan pertama di segmen ini Kami berikan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo Untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan Waktu Pak Ganjar 1 menit dimulai saat Bapak berbicara Mas Anies Anggaran pertahanan belum ideal Tadi saya sampaikan kita perlu 1-2% dari PDB Sekarang masih 0,78% Ini data Untuk beli alutsista Masih harus ngutang Dan utang kita Di 2023 Naik Dari 20,7 miliar dolar Menjadi 25 miliar dolar Padahal Target Renstra kita Perlu saya panjangkan Rencana strategis ya Minimum essential force Di 2024 Tidak tercapai kira-kira Karena sekarang hanya 65,49% Dari target Kira-kira menjadi pertanyaan saya nih Mas Anies Apa solusi ekonomi pertahanannya Untuk kita bisa mengejar ketertinggalan Dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu Agar Pertahanan kita menjadi strong Baik Baik Terima kasih Pak Gajar Mohon Mohon untuk tenang Kami persilahkan Bapak Anies Baswedan untuk menjawab Waktu Bapak 2 menit Terima kasih Pak Anjar Jadi terkait dengan anggaran pertahanan Sebelum tadi disampaikan kita masih di bawah Tadi disebutkan 0,78% Kami memandang memang perlu sampai dengan 1-1,5% Yang perlu yang kita butuhkan Dan untuk itu maka kita harus memperbesar GDP kita Memperbesar APBN kita Karena itulah pertumbuhan ekonomi menjadi penting Dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas Harapannya maka kita memiliki masukan negara yang cukup Kemudian yang kedua tadi terkait dengan hutang Hutang-hutang yang digunakan untuk aktivitas produktif Yang meningkatkan kesejahteraan Menumbuhkan perekonomian Itu juga salah satu cara Untuk memperbesar APBN kita Dengan adanya pendapatannya Yang ketiga adalah bagaimana pajak kita Diperluas basisnya Ditingkatkan efektivitasnya Lagi-lagi untuk meningkatkan pendapatan Dan yang tidak kalah penting adalah memastikan Bahwa praktek-praktek koruptif Yang membuat anggaran terserap tidak secara optimal Itu ditiadakan Dengan begitu maka porsi yang kita miliki Untuk sektor pertahanan akan bisa kita alokasikan Tanpa kita memiliki anggaran yang cukup Maka alokasi di sini menjadi berat Dan bila kita melakukan pembelanjaan Maka kami membayangkan justru menggunakan kekuatan sendiri Kalaupun ada dalam bentuk hutang Maka itu satu paket dengan belanja senjatanya Belanja alutsistanya Sehingga itu menjadi satu kesatuan Dan meniadakan praktek-praktek middleman Di dalam penyelenggaraan alutsista Seperti peraturan perundangan Yang mengharuskan itu G2G Atau langsung dengan korporasi yang membuatnya Jadi kami melihat dengan cara seperti itu Meningkatkan alokasi Itu satu hal Mengefisienkan itu hal berikutnya yang harus kita kerjakan Terima kasih Baik, waktu sudah habis Pak Ganjar kami persilakan untuk menanggapi Harap tenang Ternyataan dari calon presid nomor 1 Waktunya 1 menit Pak Ganjar kami persilakan Ya, ternyata jawaban saya dapat bonus Sebenarnya saya ingin membahas yang soal pertahanan dan alutsistanya Tapi oke Saya kira Terima kasih atas jawabannya Saya ingin Menyatakan dengan jelas Maka pertumbuhan ekonomi 7% wajib Alokasi 1-2% PDB Menurut saya menjadi keharusan agar kuat Dan belanja alutsista kita ini harus jadi Investasi pertahanan kita Tanknya dibuat dipindad Helinya di PT DI Fregatnya ada di PT PAL Sibernya ada di PT LAN Maka kalau kemudian itu bisa kita optimalkan betul-betul Rasa-rasanya Apa yang ini kita capai Dari minimum Essential forcesnya Akan tercapai Kalau kita lihat di 2024 Yang rasa-rasanya agak berat bisa dicapai Maka saya khawatir Makin mundur Tidak ajak dalam perencanaan Ini menyulitkan Dan kita perlu garda samudera Untuk mengawal Indonesia Dan pertahanan sakti 5.0 Waktu habis Terima kasih Pak Ganjar Kami persilakan Oke Tenang Kami persilakan Bapak Anies Untuk menanggapi tanggapan dari Pak Ganjar Waktu Anda 1 menit Silahkan Pemanfaatan Atas sumber daya lokal Itu penting Perlu kita teruskan Dan kita perlu memanfaatkan juga Memastikan bahwa Tenaga-tenaga dalam negeri Untuk bidang pertahanan Itu diinvestasikan secara serius Pembahasan mengenai Investasi sumber daya manusia ini Kunci Kita perlu mengirimkan lebih banyak lagi Generasi baru Untuk ilmu-ilmu alutsista Sehingga ke depannya Penyelenggaraan Alutsista Domestik Bisa berkembang Itu satu hal Dalam jangka panjang Nah karena itu Saya sepahaman Tentang pentingnya Dalam negeri Tapi tidak kalah penting Ketika kita berbicara tentang Memastikan bahwa Belanja alutsista Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan Akan bertanya kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto Untuk itu kami persilakan Pak Anies Untuk bertanya Waktunya satu menit Dimulai dari Bapak berbicara Terima kasih Semakin tinggi Jenjang kepemimpinan Semakin luas cakupannya Semakin kompleks Organisasinya Maka Pemimpin Makin mengandalkan pada nilai Bukan lagi teknis-teknis Tapi makin mengandalkan pada nilai Itu yang membedakan Antara kepemimpinan Yang kompleks Dengan yang serhana Nah Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Adalah Apa hubungan Antara standar etika Seorang pemimpin negara Dengan kemampuannya Dalam menjaga pertahanan Keamanan Dan kedaulatan negara Terima kasih Baik waktu masih ada Pak Anies Sudah cukup Cukup Baik kami persilahkan Kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies Waktu Bapak 2 menit Dimulai ketika berbicara Silahkan Saya Sependapat Bahwa Semakin tinggi Semakin kompleks Memang Kepimpinan itu butuh nilai Nilai-nilai Yang Sangat Fundamental Pertama Nilai adalah Cinta tanah air Kedua Kejujuran Ketiga Kebersihan Yang Bapak Bolak-balik ngomong Harus memberi contoh Tidak boleh Korupsi Dengan Bentuk apapun Jadi Saya seberapa Harus ada Kepimpinan Berdasarkan nilai Jadi Hubungan dengan Etik Benar Ya Kita harus Beretik Beretik dengan benar Ya Jujur Apa yang kita katakan Itu Ya Yang ada di hati kita Jangan Lain di mulut Lain di hati Dan Harus Cinta tanah air Pertahanan Ini sakral Bagi kita Ini menyangkut Keselamatan kita Jangan karena Ambisi pribadi Kita menghasut Dan menyesatkan rakyat Itu Etik yang tertinggi Saudara Profesor Anies Baswedan Itu Etik Yang tertinggi Kebersihan jiwa Kejujuran Kesetiaan Kepada rakyat Sekali lagi Jangan Karena Ambisi pribadi Kita Menyesatkan rakyat Kita Menghasut rakyat Kita Membahayakan Pertahanan Keamanan rakyat Kasian Prajurit-prajurit Yang sedang Berjuang Untuk menjaga kita Polisi-polisi Yang menjaga kita Kasian Kalau ada Calon-calon Pemimpin Yang kerjanya Hanya Menghasut saja Waktu habis Terima kasih Pak Prabowo Mohon Tenang Bisa tenang dulu Bapak Ibu Bisa tenang dulu Oke Bisa tenang dulu Baik Kita lanjutkan Kepada Bapak Anies Baswedan Menanggapi jawaban Dan Pernyataan dari Capres Pemerurut 2 Bapak Prabowo Subianto Waktunya 1 menit Silahkan Pak Anies Ketika dikatakan Bahwa standar etika Yang dipegang Adalah tinggi Memang menjadi Presiden Panglima tertinggi Harus memiliki Standar etika Yang amat tinggi Itu harus Karena dia akan Mengambil keputusan Mengerahkan pasukan Dan ketika Harus bertempur Ada korban nyawa Itu keputusan-keputusan etika Tapi dalam kenyataannya Pak Ketika Bapak memimpin Di Kementerian Pertahanan Banyak orang dalam Dalam pengadaan Alutsista PT Teknologi Militer Indonesia Indonesia Defense Security Lalu orang dalam Dalam pengelolaan Food Estate Lalu ada Kejadian-kejadian Dimana kita semua menyaksikan Ketika ada pelanggaran etika Dan Bapak tetap jalan terus Dengan cawapres Yang melanggar etika Artinya Ada kompromi Atas standar etika Standar etika Ini fakta Ini fakta Dan kemudian Dalam pidato Bapak Mengelolok-elok Tentang penting etika Saya tidak tega Untuk mengulanginya Pertanyaannya Apa penjelasan Pak Prabowo Soal itu semua Baik Waktu habis Oke Arap tenang dulu Kita lanjutkan acaranya Kami persilahkan Bapak Prabowo Untuk menanggapi Pernyataan Bapak Anies Baswedan Satu menit Silahkan Bapak Jadi Saudara-saudara Semua Data yang Saudara ungkapkan Itu keliru semua Jadi saya Bersedia Kita duduk Kita buka-bukaan Mau bicara Food Estate Mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia Kita buka Iya kan Jadi Dimana masalahnya Saudara Bicara etik-etik Saya itu Keberatan Karena saya menilai Maaf ya Karena Anda desak saya Saya terus saja Saya menilai Anda tidak pantas Bicara soal etik Itu saja Saya merasa Bahwa Anda itu Posturing Anda itu Menyesatkan Itu saja Saya boleh berpendapat kan Saya menilai Anda Tidak berhak Bicara soal etik Karena Anda Memberi contoh Yang tidak baik Soal etik Terima kasih Mohon tenang Mohon tenang Oke Harap tenang kita sudah sepakat Bapak Ibu Yang ada di ruangan Baik Sekarang saatnya Kita akan Melihat Calon presiden nomor urut 2 dan 3 Saling bertanya dan menanggapi Diawali dengan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto Bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo Kamu persilakan Pak Prabowo Waktunya 1 menit Baik Pak Ganjar Pak Ganjar Mengatakan bahwa Anggaran pertahanan kita Sebaiknya naik 1-2% Dan Bahwa kita harus membangun Industri pertahanan Dalam negeri yang kita utamakan Pertanyaan saya Kalau kita menaikkan Sampai dengan 1-2% Bagaimana Sikap Bapak Dalam Mengambil keputusan Tentang teknologi yang mana Yang kita prioritaskan Dalam Peningkatan Pertahanan itu Postur mana Daratlah Lautlah Udara Atau Ketiga-tiganya Atau Kita mengarah ke teknologi Yang lebih canggih lagi Terima kasih Masih ada Masih ada waktunya Bapak Cukup Baik Kami persilahkan Bapak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo Waktu Anda 2 menit Silahkan Bapak Terima kasih Mudah-mudahan saya didudukan di tengah Memang agak mendinginkan Dua kawan saya kiri kanan Terima kasih Pak Prabowo Mana pilihannya dari matra itu Proporsional Pak Tapi tidak ada Serangan yang akan masuk Melalui darat Karena kita negara Air sekelajik Maka yang mesti diperkuat Hari ini adalah Laut Prioritas Laut Mereka butuh sonar Pak Mereka butuh sensor-sensor Pak Dan hari ini Mereka menyampaikan kepada saya Kebutuhan itu Nomor 1 hari ini Yang berikutnya tentu udara Kenapa udara? Kami tidak bisa Pak Dan saya senang Kalau nanti Bapak dalam forum ini Menjelaskan Ide Bapak untuk membeli pesawat bekas Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan Statement Bapak tadi Yang saya dukung Pak Kasian prajurit Pak kalau pilotnya itu Mesti dilatih 3 tahun Pesawatnya bekas Pak Dan dia harus Datang lagi Pelatihan lagi Pak Dengan resiko yang sangat tinggi Tentu itu sangat berbahaya Maka peningkatan itu Pak Di awal saya sampaikan Kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam neki menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi Teng dibuat di mana? Heli, fregat, siber dibuat di mana? Agar kita bisa konsisten Dalam perencanaan pembangunan Termasuk ketika kita membuat kapaslam Yang sudah dimulai dari PT PAL Yang kerjasamanya Kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan Tolong Pak kalau saya keliru Ini kesempatan Bapak Untuk bisa menjelaskan Dengan PT PAL Yang kerjasama dengan Korea Selatan Pak Prabowo Jadi nanti itu Ini gak apa-apa Kalau saya tadi mas Sebenarnya debat sebenarnya Seperti ini Kalau boleh tanya jawab langsung Silahkan Pak Ganjar Silahkan Pak dilanjutkan Masih ada waktu Masih ada waktu Pak Ganjar Ya Ya karena sudah selesai The state is yours Pak Silahkan Baik silahkan Pak Prabowo Waktunya satu menit Baik Terima kasih Pak Ganjar Kesempatan saya bisa menjawab Jadi Alat perang Itu Usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun Pesawat terbang Kapal perang Dan sebagainya Jadi Bukan soal bekas dan tidak bekas Tapi Usia pakai Kemudahan Jadi pesawat Umpamanya Pesawat Mirage 2005 Yang ada di Qatar Yang rencananya Kita ingin Akusisi Itu Usia paketnya masih 15 tahun Pak Dan Teknologi ini Mengarah kepada Yang lebih canggih Kita menunjukkan Yang canggih Yang terbaru Tapi kalau kita beli baru Datangnya Pak Baru 3 tahun Dan operasionalnya Itu baru 7 tahun Pak Nah sementara 3 sampai 7 tahun ini Kita perlu Diteren Kita perlu Kemampuan Itu Maksudnya Latar belakang Jadi Saya kira Itu yang bisa Saya jelaskan Tapi Waktu yang singkat Tidak cukup Baik Saya kembali ke Capres Nomor 3 Tenang dulu Bapak Ganjar Untuk menanggapi tanggapan Dari Pak Prabowo Silahkan Bapak Satu menit Ya awalnya Saya percaya sekali Bahwa Bapak akan memahami ini Tapi hari ini Saya menjadi meragukan Karena saya bertanya Kepada pilot Saya bertanya Kepada angkatan laut Pada persoalan ini Perencanaan Pembangunan Yang top down Membuat seluruh Matra Hanya menerima saja Kenapa ini Saya sampaikan Pak Maka Kalau kita bicara Katakan Bukan soal cerita bekasnya Buat kami tidak Karena Yuwono Sudarsono Pernah menolak itu Dan apa yang Bapak Rencanakan Hari ini ditunda Apa artinya Saya kira Perencanaannya Terlalu gegabah Pada soal itu Dan keseriusan itu Tidak dimunculkan Sama sekali Pada Pengelolaan Industri Pertahanan Dalam Negeri Dimana PT. PAL Kemudian Hari ini sudah mendapatkan Hutang Dan kemudian Dia tidak bisa Melaksanakan Apapun Pada soal itu Maka Ini menjadi catatan Tapi saya berterima kasih Karena Pak Prabowo Menjelaskan itu Dan mudah-mudahan Masyarakat menjadi jelas Posisinya Baik terima kasih Pak Ganjar Pak Prabowo Dan Pak Anies Kita berikan Aplas yang meriah Untuk ketiga Calon Presiden kita Bapak dan Ibu sekalian Baik para hadir Dan juga pemirsa Kita akan jeda dulu Selanjutnya Sama seperti segmen ini Akan ada tanya jawab Antar Capres Dan kami persilahkan Untuk para calon Presiden Kembali duduk Jangan kemana-mana Tetap di Debat ketiga Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 Ya sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan Sesuai dengan PKPU Atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 Menyatakan bahwa Setiap pensiunan Anggota polisi Dan prajurit TNI Atau yang sudah mengundurkan diri Sehingga status yang menjadi sipil Bisa ikut serta dalam pemilu nanti Nah jangan lupa gunakan Pilih Bapak nanti ya Itu pasti Ibu Pemilu 2024 kamu nyobrol siapa nanti? Gak tau deh aku nyobrol siapa enggak ya Emang suara aku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh Nah makanya kamu harus jangan sampai golput Kita harus berpartisipasi dalam pemilih 2024 Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa Anak muda membangun bangsa Memilih gak keren Bum, itu gambung Minum peroma herbal Isi lebih banyak Rasa lebih hangat Bum, itu gambung Minum peroma herbal Isi lebih banyak Rasa lebih hangat Dengan 8 bahan herbal Solusi gambung Tanpa drama Perut kembung Itu gambung Minum peroma herbal Isi lebih banyak Rasa lebih hangat Wow, itu gambung Minum peroma herbal Isi lebih banyak Rasa lebih hangat Dengan 8 bahan herbal Solusi gambung Tanpa drama Kerja tiap hari Bikin otot nyeri Cakep Cakep Nyeri otot nih Neoremasil tablet dulu Ahlinya redakan nyeri otot Dan sendi Pak, ayo Aduh, nyeri Kebas Terus kesemutan Nyeri disertai 3K Neoremasil Nuro Kembali aktivitas Tanpa nyeri Dan 3K Paham bedanya? Nyeri otot sendi Neoremasil tablet Nyeri dan 3K Neoremasil Nuro Neoremasil terus bergerak Terus maju Aku pikir semua air mineral itu sama Le mineral itu beda Le mineral memang berbeda Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang Yang penting untuk tubuh Dan juga membuat rasa airnya lebih segar Segarnya Le mineral Nggak enak? Iya Kayak aromas manis Nggak Le mineral memang berbeda Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang Yang penting untuk tubuh Dan juga membuat rasa airnya lebih segar Le mineral Roto Mata merah dan kering Roto V Extra Mata kering Roto Dry Fresh Mata merah Roto Cool Mata lelah Roto Eye Flash Mata iritasi ringan Obat mata Roto Roto Cool Sensation Kapanpun dan dimanapun Kita selalu ditemenin makanan Kulineran cari referensi Munyah Cari ide di pameran art Jajan Mikirin konsep bisnis Memil Nyerayain opening bisnis Makan-makan Di setiap proses Selalu ada makanan yang menemani Jadi Apapun makanannya Minumnya Teh botol sostro Tase Pasu banyak Pasu di kual Warga Indonesia tercinta Untuk kuda-kuda rumah Anda Bililah Tase 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 Sudah terbukti arti kalah Tidak melendut Tidak melintir Tase Tase Pasu banyak Pasti kuat Pasu banyak Pasti kuat Kuat Tase 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 Seimbang Yang Membuat Rasanya Lebih segar Segernya Le Mineral Gak enek Iya Kayak aromas manis Ya Le Mineral memang berbeda Setiap tetesnya Mengandung mineral esensial seimbang Yang penting untuk tubuh Dan juga membuat rasa airnya Lebih segar Le Mineral Kompas TV Televisi berita independen terpercaya Senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik Kompas TV Independent Terpercaya Kapanpun dan dimanapun Kita selalu ditemenin makanan Kulineran cari referensi Ngunyah Cari ide di pameran art Jajan Mikirin konsep bisnis Ngemil Nyerayain opening bisnis Makan-makan Di setiap proses Selalu ada makanan yang menemani Jadi Apapun makanannya Minumnya Teh botol sostro Taso Paso banyak Pasti kuat Warga Indonesia tercinta Untuk kuda-kuda rumah Anda Bililah Taso 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 Sudah terbukti arti kanan Tidak melandut Tidak menentir Taso Taso Pas sebanyak Pasti kuat Pas sebanyak Pasti kuat Kuat Taso Taso Kualitas terbaik Untuk Indonesia Mantap Aku pikir semua air mineral itu sama Le mineral itu beda Le mineral memang berbeda Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang Yang penting untuk tubuh Dan juga membuat rasa airnya lebih segar Segarnya Le mineral Le mineral Beda banget Lebih smooth Lebih segar Le mineral memang berbeda Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang Yang penting untuk tubuh Dan juga membuat rasa airnya lebih segar Lebih enteng Le mineral Masih bersama kami pemirsa dari Istora Senayan Jakarta Debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024 Dan kami ingatkan sekali lagi kepada para hadirin yang berada di Dalam Istora Senayan untuk bisa menghormati ketika Para calon presidennya sedang berbicara dan kita memberikan waktu yang sama Jadi kami mohon ketenangan Anda yang berada di Istora Senayan Jakarta Dan kepada tiga calon presiden Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo Dimohon untuk menuju ke podium Kita akan lanjutkan Bapak segmen tanya jawab Dan kami ingatkan lagi ada 6 September malam hari ini Pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri Jadi sudah kita kunci ya Anissa ya Hanya ada 6 September yang kita bahas malam hari ini Dan juga jika menggunakan terminologi atau istilah Maka harus dijelaskan Dan selanjutnya kami persilahkan calon presiden nomor urut satu Bapak Anies Baswedan Untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut tiga Bapak Ganjar Pranowo Waktu Bapak satu menit kami persilahkan Pak Anies Terima kasih Pak Ganjar Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista Bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain Bapak merangkut review itu Nah di sisi lain Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian Atas kinerja penegakan hukum di Indonesia Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan Berapa skor yang Bapak berikan Atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Silahkan Pak Ganjar Baik masih ada waktunya Pak Anies Cukup Pak Anies cukup Baik Baik Langsung saja kami persilahkan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara silahkan 5 juga Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu per satu Namun demikian Mas Anies tentu saja Ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita Maka dalam perencanaan kita tidak boleh gunta ganti Kita mesti ajak, mesti konsisten Kedua Kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up Sehingga saya ketemu dengan seseorang Berpangkat cukup tinggi Pak Kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan Sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan Tapi ini harus kita buka Apapun kondisinya Untuk perbaikan bangsa Kritik atau kritik itu menyehatkan Tidak ada kok rasa dengki di hati saya Yang ada adalah Bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat Di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional Disegani Bung Karno telah menyampaikan itu Daulat politik itu wajib Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju Dan kita punya keperibadian dalam kebudayaan Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu Yang sangat strategis dibikin Itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa Agar kita menjadi negara kuat Dan itulah yang sebenarnya Kita-kita yang harus meneruskan itu Begitu Pak Anies Makasih Pak Ganjar Cukup Pak Ganjar Baik Pak Anies Silahkan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar Waktu satu menit Pak Anies Silahkan Jadi TNI, tentara kita, polisi kita Semua bekerja luar biasa di lapangan Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit Hal-hal yang berat Tapi di sisi kebijakan menurut saya lebih parah Kenapa? Di era Pak SBY Kenaikan gaji terjadi sembilan kali Selama era ini hanya bernaik gaji tiga kali Dan akan naik nanti tahun depan Karena menjelang pemilu mungkin Naik gajinya Tapi di sisi lain Kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius Tukin hanya 80% Lihat kementerian keuangan Lihat kementerian PUPR Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas Yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita Mereka bekerja keras Menjaga setiap jengkal tanah republik ini Tetapi mereka tidak didukung dengan polisi Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar Terima kasih Pak Ganjar Baik, waktu habis Pak Ganjar Pak Ganjar silahkan jawab pertanyaan dari Pak Ganjar Waktu Bapak 1 menit Silahkan Pak Ganjar Mas Ganjar gak usah takut Disebut aja angkanya berapa gitu loh Kayak saya gitu loh Jangan di bawah 5 Sebut aja berapa 11 Mas Dari 100 Ini sedikit ngajari kendel Mas Ganjar Biar berani Apa yang kemudian saya lakukan Dari jawaban saya untuk membela Para TNI kita Saya bersama mereka Saya mendengarkan Saya berkeliling Indonesia Saya mampir bertemu Di rumah-rumah mereka Di asrama-asrama mereka Maka kami tidak mau Kalau kemudian Mereka mohon maaf Bertempur dan mati siasya Saya tidak rela Maka itulah yang saya bela Maka perencanaan Bottom up itu Betul-betul Sebuah perencanaan Yang mereka inginkan Mereka harapkan Dan mereka bisa Menggunakan Dengan sangat efektif Termasuk pada soal Kejahteraan tadi Yang disampaikan Dan saya Sepakat pada soal itu Baik, terima kasih Pak Ganjar Mohon tenang Mohon tertib Bapak dan Ibu sekalian Kita akan lanjutkan Kami persilahkan Kepada Capres nomor 2 Pak Prabowo Untuk bertanya kepada Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan Waktunya 1 menit Pak Prabowo Kami persilahkan Saya Cukup kaget Karena beberapa hari yang lalu Calon Wakil Presiden Bapak Menyampaikan bahwa Negara kita Tidak dalam keadaan perang Sehingga untuk apa Kita harus Beli alat-alat perang Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju Dengan kenaikan Anggaran 1-2% Jadi itu Saya minta ketegasan Yang kedua Ya Sekali lagi Data-data yang Bapak Pegang adalah Keliru Dan juga Pak Ganjar Tadi juga Banyak kelirunya Saya Sangat transparan Dan Partai Semua partai Yang mengusung Bapak Profesor Anies Mendukung APBN Berarti mendukung Program saya Termasuk PDIP Di Komisi 1 Waktu habis Pak Prabowo Baik Pak Anies Silahkan untuk Menjawab pertanyaan Pak Prabowo Waktu Anda 2 menit Silahkan Jadi Kita butuh Pertahanan Yang sesuai Dengan ancaman Nyata yang ada Di depan kita Ancaman ini dirasakan oleh Siapa? Dirasakan bukan saja Di dalam batas-batas Teritorial Tapi juga di keluarga Bagaimana Ancaman atas Penipuan online Bagaimana Ancaman atas Pertasan Bagaimana Ancaman atas Judi online Bagaimana Ancaman-ancaman Terorisme Itu semua Membutuhkan Perhatian Jadi bukan Memutuskan Untuk belanja Alutsista Berdasarkan Selera Dan berdasarkan Preferensi Masa lalu Tapi justru Harus mencerminkan Kebutuhan Masa depan Inilah yang menurut kami Penting Ya Anggarannya perlu kita tingkatkan Tapi jangan keliru Ancamannya juga Mengalami Pergeseran Jadi itulah sebabnya Mengapa kita melihat Perlunya ada Strategi yang baik Supaya apa Supaya Kekuatan yang kita miliki Mereka bisa Bekerja dengan optimal Tidak sia-sia Lalu Pak Prabowo Yang saya hormati Ini bukan soal pribadi Ini soal Negara Ini soal Polisi Penjelasannya Ya di tempat ini Bukan di ruang-ruang Tertutup Yang tidak diketahui oleh Publik Justru Kalau Bapak ketahui Datanya salah Tunjukkan di tempat ini Sehingga publik Bisa mengetahui Bukan dalam pertemuan-pertemuan Lain yang tidak jelas Dari mana kita bisa menilai Akurasinya Jadi menurut hemat kami Bila ada di antara kami Yang faktanya keliru Bapak tunjukkan Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan Berarti memang faktanya benar Itulah kenyataan yang ada di lapangan Dan ini juga yang selalu kami gunakan Kami gunakan fakta-fakta itu Itulah sebabnya Kami melihat Penting sekali Untuk kita Tenang Dingin Jangan emosional Dalam menghadapi persoalan-persoalan Kenegaraan Dalam menghadapi persoalan-persoalan Pertahanan Demikian jawaban kami Terima kasih Baik terima kasih Pak Anies Oke tenang dulu Tenang dulu Mohon tenang Bapak dan Ibu Mohon tenang Mohon tenang Supaya kita bisa mendapatkan Intisari dari Jawaban Mupun pertanyaan Dari ketiga capres kita ini Dan kami persilahkan Pak Prabowo Untuk menanggapi Pak Anies Dan waktu satu menit Pak Kami persilahkan Pak Prabowo Pak Anies Pak Anies Saya Tidak bicara tertutup Saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi satu Dimana semua partai Yang mengusung Bapak Hadir Dan menyetujui Yang saya ajukan Jadi Dan juga sekarang Waktunya gak ada Jadi saya mengundang Kita bicara Terbuka Terbuka Silahkan Tapi saya ingatkan Bapak cinta atau tidak Dengan negara ini Masa kita mau buka Semua kekurangan kita Semua Masalah kita Kita buka di depan umum Apakah itu pantas Di negara yang baik Di negara maju Masalah rahasia Ada Profesor Jadi Bohong Saya tidak minta tertutup Saya Terbuka Komisi DPR Terbuka Baik Waktunya habis Semua partai ikut Waktu habis Pak Prabowo Waktu habis Kami persilahkan Pak Mohon tenang Tenang dulu Tenang dulu kita lanjutkan Saya pemirsa di rumah Juga bisa mendapatkan Intisari dari acara kita Malam hari ini Mohon tenang Mohon tenang Silahkan Pak Anies Untuk Menggerikan tanggapan Atas pernyataan Pak Prabowo Waktu Bapak Satu Tidak ada yang perlu rahasiakan Bapak Presiden Menyampaikan Bapak punya Lahan lebih dari 340 ribu hektare Sementara TNI kita Prajurit kita Selebih dari separoh Tidak punya rumah dinas Itu fakta Tidak perlu dibicarakan Secara tertutup Itu kekurangan Yang harus kita perbaiki Dan ketika tadi Bapak mengatakan Bapak akan meningkatkan Kesejahteraan Pak Bapak ini sudah Menhan selama Empat tahun Hampir lima tahun Bukan calon menhan Jadi harusnya menunjukkan Inilah yang sudah Saya kerjakan Bukan mengatakan Apa yang akan dilakukan Nah saya Menyampaikan Bila saya ditugasi Maka Kenaikan gaji Dilakukan tiap tahun Maka Perumahan Prajurit TNI Dipastikan dibangun Sehingga mereka Tidak perlu ngekos Tidak perlu mereka Sewa Dan mereka bisa tenang Mereka diminta Mempertahankan setiap jengkal Tapi kita tidak memberikan Tempat tinggal Bagi mereka berdinas Itu tidak benar Itu harus dikoreksi Baik Waktu habis Terima kasih Pak Anies Mohon tenang Bapak dan Ibu Mohon tenang Mohon tenang Mohon tenang Tenang dulu yuk Supaya kita bisa lanjutkan acaranya Mohon tenang dulu Mohon tenang Mohon tenang Menjaga ketetipan Kita berikan hak yang sama Kepada tiga capres kita Mohon tenang Mohon tenang Dan kita akan memasuki Sesi tanya jawab yang terakhir Yaitu calon presiden nomor urut tiga Pak Ganjar Pranowo Dan calon presiden nomor urut dua Bapak Prabowo Subianto Untuk saling tanya jawab Dan menanggapi Dan kami silakan Pak Ganjar Untuk bertanya kepada Pak Prabowo Waktu Anda satu menit Silakan Pak Ganjar Terima kasih Pak Prabowo Silakan Saya bawakan ini dari rumah Mari kita bicara data yang benar Global Militarization Index kita Sumbernya Bond International Center for Conflict Studies Turun Semua skornya ada Kapabilitas militer kita Ini dari Low Institute Asia Power Index Turun Proporsi anggaran pertahanan kita Sumbernya IISS Military Balance Plus Turun Pak Prabowo Saya mau bertanya kepada Bapak Termasuk kemudian Capaian MEF kita Hanya 65,49% Dari target 79% Mengapa terjadi penurunan Dan apa solusi Waktunya habis Pak Prabowo Silakan untuk menjawab Pertanyaan dari Pak Ganjar Waktu Bapak dua menit Silakan Jadi Pak Ganjar Saya sudah buat rencana Tetapi Yang menentukan Termasuk Menteri Keuangan Dan Masalah yang kita hadapi Tolong Saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan empat tahun Tetapi Kita Diganggu oleh COVID Dua tahun Dimana Terjadi Refocusing Jadi Banyak Yang kita ajukan Tidak Disetujui Oleh Menteri Keuangan Jadi Sebagai Seorang Menteri Sebagai Seorang Team Player Saya harus loyal Jadi Saya tidak banyak Bicara Di depan umum Tetapi Data-data Yang Bapak Ungkapkan Masalah Pesawat Bekas Saya ingatkan Bung Karno Waktu menghadapi Irian Barat Seluruh Alatnya Bekas Pak Ganjar Bung Karno Seluruh Pesawat Terbang Kapal Selem Cruiser Destroyer Semuanya Bekas Jadi Kita juga Masih pakai Banyak Sampai sekarang Pesawat Bekas Jadi Banyak Data Bapak Mungkin Niat Bapak Baik Tapi Mungkin Tim Bapak Staff Bapak Itu Keliru Memberi Masukan Jadi Dalam Alat Perang Saya katakan Bukan Baru Dan bekas Tapi Usianya Usianya Kalau pesawat Flying hours Dan Tentunya Kita Pasti Mau yang terbaik Untuk prajurit kita Tapi Kita Harus Loyal Kepada Yang Lebih Besar Covid Ada Krisis Ukraine Pangan Naik BBM Naik Waktu habis Pak Prabowo Terima Kasih Kami Persilahkan Pak Ganjar Untuk menanggapi Jawaban dari Pak Prabowo Waktu Anda Satu Menit Mohon Tenang Maaf Kali ini Bapak Tidak Menjawab Sama Sekali Pertanyaan Saya Saya Pengen Data Yang Bapak Katakan Salah Data Pertahanan Anda Silahkan Anda Bantah Di Bapak Tidak Mampu Membantah Dan Bapak Menjelaskan Pesawat Bekas Saya Tidak Pernah Berbicara Pesawat Bekas Dalam Pertanyaan Saya Minimal Saya Bertanya Tadi Kalau Bapak Maaf Mendengarkan Terakhir Capian MIF Kita Hanya 65-49% Dari Target 79% Dan Ini Mengkhawatirkan Karena Akhir Tahun Sudah Harus Selesai Bapak Dari Seluruh Pengelolaan Pertahanan Yang Ada Di Indonesia Ini Sungguh Sungguh Saya Meragukan Itu Karena Data Ini Kemudian Bapak Tidak Mampu Membantah Di Sini Bahkan Saya Sudah Memberikan Ruang Terbuka Kalau Ada Staff Yang Bisa Membantu Silahkan Berdiri Di Sini Staff Saya Oh Anda Mau Bilang Angkanya Silahkan Naik Ke Sini Akan Saya Tunjukkan Kalau Anda Membantu Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Ganjar Oke Tenang Dulu Tenang Dulu Kami Persilahkan Pak Prabowo Untuk Tanggapan Dari Pernyataan Pak Ganjar Waktu Bapak Satu Menit Silahkan Ya Jadi Begini Yang Bapak Ungkapkan Itu Saya Bisa Bantah Waktunya Tidak Cukup Saya Siap Berjumpa Dengan Bapak Mari Kita Bahas Satu Per Satu Akan Saya Buktikan Satu Oh Tidak Dikasih Waktu Jadi Anda Tidak Fair Anda Minta Saya Kasih Penjelasan Yang Begitu Rumit Tapi Waktu Saya Terbatas Jadi Saya Transparan Dan Yang Saya Katakan Kalau Kita Bicara MEF MEF Itu Mulai Dari Berapa Periode Yang Lalu Ya Kalau Kita Mau Buka-bukaan Menteri Pertahanan Sebelum Saya Apakah Tidak Juga Berpengaruh Juga Menteri Keuangan Yang Banyak Tidak Menyetujui Disbursement Jadi Mari Kita Diskusi Dengan Baik Sebagai Negarawan Dan Tidak Mencari-cari Hal-hal Yang Keliru Waktu Habis Pak Prabowo Terima Kasih Kita Berikan Apresiasi Untuk Ketiga Calon Presiden Kita Baik Hadirin Dan Pemirsa Kita Akan Jedat Lebih Dahulu Dan Tentunya Akan Kembali Dengan Segmen Para Calon Presiden Ini Akan Menyampaikan Pernyataan Penutup Dari Debat Ketiga Calon Presiden Tahun 2024 2024 Tetap Bersama Bersama Kami Di Debat Ketiga Calon Presiden Tahun 2024 Fiona Aku Tidak Mau Tunggu Fiona Apa Hari Kasih Sayang Kalau itu Aku juga Tidak Tau Bukan Gitu Sayangku Hari Itu Hari Pemilihan Umum Sayang Aku Juga Pengen Ke TPS Tersayang Tama Kamu Jangan Lupa Ya 14 Februari 2024 Datang KetPS Gunakan Hak Pilih Kamu Mas Rumahnya Belum Dibayar Ya Sekarang Bapak Udah Jadi Pensiunan Sesuai Dengan PKPU Atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Menyatakan Bahwa Setiap Pensiunan Anggota Polisi Dan Prajurit TNI Atau Yang Sudah Mengundurkan Diri Sehingga Status Yang Menjadi Sipil Bisa Ikut Serta Dalam Pemilu Nanti Nah Jangan Lupa Gunakan Pilih Bapak Nanti Ya Itu Pasti Bu Untuk Indonesia Sensasi Rasa Intens Dimentalkan Mantap Dari Filter Innovative Airflow Filter Malbro Filter Black Persu Flavor Pasu 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 Kuat Warga Indonesia Tercinta Untuk kuda-kuda rumah Anda Bililah Tase 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 Sudah terbukti Rtikarat Tidak Menandut Tidak Menintir Tase Tase Pasu 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 Kuat Kuat Tase Tase Kualitas terbaik Untuk Indonesia Mantap Kenali Luar Dalam LA Lights Let's Do It Kapanpun dan dimanapun Kita selalu ditemenin makanan Kulineran cari referensi Munyah Cari ide di pameran art Jajan Mikirin konsep bisnis Memil Ngerayain opening bisnis Makan-makan Di setiap proses Selalu ada makanan yang menemani Jadi Apapun makanannya Minumnya Teh Botol Sosro Kenali Luar Dalam LA Lights Let's Do It Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah Minum Bejo Jahe Merah Terbukti atas dimasuk angin ampuh jaga daya tahan tubuh Buat aku apa? Buat adik Bejo Anak Bejo Jahe Merah Ambiar Angin Sensasi rasa intens Dengan tarikan mantan Dari filter inovatif Airflow Filter Marlboro Filter Black Persu Flavor Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah Minum Bejo Jahe Merah Terbukti atas dimasuk angin ampuh jaga daya tahan tubuh Buat aku apa? Buat adik Bejo Anak Bejo Jahe Merah Ambiar Angin Fidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand Dengan formula imun up tinggi DHA Pilihan ibu cerdas Dukung daya tahannya aktif, cerdas Udah Serta tumbuh optimal Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas Sensasi rasa intens Dengan tarikan mantan Dari filter inovatif Airflow Filter Marlboro Filter Black Persu Flavor Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah Minum Bejo Jahe Merah Terbukti atas dimasuk angin ampuh jaga daya tahan tubuh Buat aku apa? Ya adik Bejo Anak Bejo Jahe Merah Ambiar Angin Sensasi rasa intens Dengan tarikan mantan Dari filter inovatif Airflow Filter Marlboro Filter Black Persu Flavor Based on research and science Adalah who creates perfect and simple Nothing more, nothing less Goku Jun Premium Lotion Shiro Jun Premium Lotion Goku Jun Alpha Premium Lotion Unlimited Glow, Unlimited U Ada lo Kapanpun dan dimanapun Kita selalu ditemenin makanan Kulineran cari referensi Munyah Cari ide di pameran art Jajan Mikirin konsep bisnis Ngemil Ngerayain opening bisnis Makan-makan Di setiap proses Selalu ada makanan yang menemani Jadi apapun makanannya Minumnya Teh Botol Sostro Kenali luar dalam L.A. Lights Let's do it Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami Dari Isto Rasnayan Jakarta Dalam acara debat ketiga Calam Presiden Pemilu tahun 2024 Mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu sekalian Karena ada jutaan orang di rumah Yang berhak juga mengikuti acara ini Dengan ketenangan Untuk mendapatkan itisari Dari debat ketiga ini Dan kita sudah sepakat sejak awal Dan juga sudah tertera jelas Di tata tertib Bahwa Bapak Ibu yang ada disini Harus tenang Kepada ketiga calon Presiden Bapak Anies Baswedan Bapak Prabowo Subianto Bapak Ganjar Pranowo Kami mohon untuk maju Ke podium Segmen ke enam ini Adalah segmen terakhir Dimana para calon Presiden Dan akan menyampaikan Pernyataan penutup Dan kesempatan pertama Kami berikan kepada calon Presiden Nomor urut dua Bapak Prabowo Subianto Menyampaikan pernyataan penutupnya Dalam waktu dua menit Kami persilakan Pak Prabowo Subianto Saudara-saudara sekalian Kita patut bersyukur Bahwa dalam Beberapa dasar warsa ini Negara kita Terhindar Dari konflik bersenjata Dengan negara asing Ini Berkat Kepimpinan Dan Kenegarawanan Pemimpin-pemimpin kita Untuk itu Saya ucapkan terima kasih Dan Saya mengajak kita semua Mengucapkan terima kasih Kepada Semua pemimpin Dan Presiden kita Terdahulu Juga Saya bertekad Manakala saya menerima Mandat Dari rakyat Untuk tetap Menjalankan politik Bebas aktif Non-blok Menghormati Semua negara Menjadi Tetangga baik Bagi semua Negara di kawasan kita Menjaga jarak Yang tidak terlalu jauh Tapi juga Tidak terlalu dekat Dengan semua kekuatan Menjalin kerjasama ekonomi Saya juga Ucapkan terima kasih Dan mengajak semuanya Ucapkan terima kasih Kepada seluruh Prajurit TNI Dan Polri Dan ASN Di seluruh Indonesia Yang telah bekerja keras Untuk menjaga kita Sehingga kita Seperti sekarang Siap Untuk Tinggal landas Siap Untuk bangkit Menjadi negara maju Kita perlu Untuk Mempertahankan Sistem yang sudah baik Saya akan teruskan TNI dan Polri Tetap berada langsung Di bawah kendali presiden Untuk mempercepat Reaksi Dan memperpendek Rentang kendali Dan rentang komando Saya juga akan memperbaiki Kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri, dan ASN Secara signifikan Saya mengajak Semua bangsa Bersatu Rukun Dengan kerukunan Dengan persatuan Kita akan jadi kuat Waktu habis Pak Prabowo Subianto Terima kasih Baik selanjutnya Kami berikan kesempatan Baik Oke tenang dulu Tenang dulu Kami berikan kesempatan Untuk calon presiden Nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo Untuk menyampaikan Pernyataan Penutup waktu Bapak 2 menit Silahkan Terima kasih Untuk mengakhiri ini Tentu saja Saya ingin membacakan Kembali data Saya khawatir Kita keliru Kalau dari buku Himpunan RKAKL 2019-2004 Anggaran Kementerian Pertahanan 2019 107,158 2020 127,358 2021 136,996 triliun Ada peningkatan Maksud saya Agar kita tidak keliru Pada soal data Dan capaian IMF kita Dari data Lakipnya Kemenko Polhukam Yang dipublish Secara terbuka Karena kami tidak bisa Mendapatkan data Dari Kemenhan Secara terbuka Maka Minimum essential force Kita memang Kemungkinan akan berat Untuk bisa terpenuhi Maka Bapak Ibu Dalam konteks Politik luar negeri kita Maka Autonomis strategis Menjadi begitu penting Untuk Meredefinisi Dari politik kita Yang bebas aktif Duta besar cyber Menjadi penting Karena problem besar kita Hari ini adalah Pada dunia digital Maka kita perlu Duta besar ini Untuk merespon Perubahan-perubahan global Yang ada Duta besar Krisis iklim Kita perlukan Garda Samudera Sebagai strategi baru Dari Poros Maritim dunia 100% Pesawat kita Mesti siap tempur Alutsista kita Mesti siap tempur Dan zero tolerance Untuk kecelakaan Pada alutsista kita Kekuatan pertahanan Indonesia Di angkatan cyber Akan kita tingkatkan Dan anggaran pertahanan Hingga 2% Dari PDB Keamanan Mendorong pada Profesionalisme Kepolisian Yang mau tidak mau Harus kita lakukan Badan cyber Berporli kita Sampai satuan Baru di setiap Polda Untuk TPPO Kekerasan terhadap Perempuan dan anak Tentu Kesejahteraan Prajurit dan keluarga Menjadi begitu Penting untuk Mendapatkan perhatian Dan Biasiswa kuliah Untuk anak Prajurit dan Bayangkara Yang membutuhkan Perlu kita lakukan Indonesia Garda Samudera Waktu habis Bapak Ganjar Pranowo Oke tenang dulu Baik kesempatan berikutnya Kami berikan kepada Calon Presiden Nomor 1 Bapak Anies Baswedan Menyampaikan pernyataan Penutupnya dalam Waktu 2 menit Silahkan Pak Anies Sebagai Presiden Republik Indonesia Maka prioritas pertama Dan terutama Adalah memastikan Rasa aman Pada tiap keluarga Dan setiap jengkal Tanah Indonesia Dan itu artinya Kita memastikan Bahwa mereka Yang diberi tugas Untuk mengamankan Dipikirkan Kesejahteraannya Memastikan bahwa Kenaikan gaji tiap tahun Memastikan mereka Punya rumah dinas Memastikan kesejahteraannya Aman Sehingga Mereka bisa konsentrasi Siapa itu TNI, Polri Termasuk ASN Di bidang pertahanan Itu kunci nomor 1 Yang kedua Ketika kita berbicara Tentang menjaga Keamanan Maka kita juga berbicara Tentang bagaimana Pelibatan kita Di dalam Kancah internasional Presiden Akan menjadi Panglima Diplomasi Indonesia Di tingkat dunia Hadir Mewarnai Membawa Nilai-nilai Indonesia Dan seperti juga Di debat ini Tidak banyak Ruang diberikan Untuk berbicara Di forum global Dua menit Tiga menit Itulah waktunya Tapi disitu Seninya Bagaimana Kompleks Gagasan Kompleks Ide Disampaikan Secara Lugas Dan ketika Indonesia Menyampaikan Posisinya Tegas Maka kita Tidak akan Ragu Kita memperjuangkan Penghapusan Penjajahan Di muka dunia Maka Indonesia Tidak sungkan Untuk mengatakan Pada negara Manapun Hentikan Penjajahan Di tanah Palestina Dan usahakan Itu lewat Diplomasi Keseluruh Tempat Bukan Segedar Statement Dari Menteri Luar Negeri Tapi serius Menjajagi Seluruh Kekuatan Kita Menginginkan Indonesia Kembali Menjadi Kekuatan Yang disegani Dan mulainya Dari mana Dari pemimpin Yang menjunjung Tinggi Etika Pemimpin Yang menjunjung Tinggi Ilmu Pengetahuan Pemimpin Yang terbuka Atas gagasan Mempertahankan Indonesia Atas Ancaman-ancaman Baru Dan itu Artinya Kita hadir Di berbagai Wilayah Di dalam Pertemuan-pertemuan Global Membawa Aspirasi Indonesia Kita kirim pesan We will No longer Absence Indonesia Will be Presence And Indonesia Will color The world Indonesia Absence Nomor Respected Forever Habis Pak Anies Terima kasih Pak Prabowo Pak Ganjar Dan Pak Anies Sudah memberikan Closing Statement Atau pernyataan Penutupnya Untuk malam hari ini Dan kita berikan Apresiasi Kepada Para calon Presiden 2024 Yang Telah Merampungkan Seluruh rangkaian Debat Pada malam hari ini Hadirin Kami persilahkan Untuk Tepuk tangan Dan masih tersisa Dua debat lagi Yang akan diselendarakan Oleh KPU Dan kami mengingatkan Anda Untuk menggunakan Hak pilih Anda Pada Rabu 14 Februari 2024 Dan semoga Debat ketiga kali ini Bisa menjadi Bahan pertimbangan Anda Untuk menentukan Pilihan siapa Pemimpin Indonesia Kedepan pada 14 Februari 2024 Dan kita tetap Acara kita malam hari ini Saya Aryo Ardi Saya Anisha Dasuki Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Selamat malam Bye Bye Terima kasih.